Mau Uji hanya berhasil mencapai langkah ke-8, dan menduduki peringkat terakhir di antara 200 murid terluar. Ada orang lain yang berada di peringkat terakhir seperti dia. Orang ini bernama Cao Bu Heng, dan dia juga seorang kultifator tahap pembukaan saluran. Cao Bu Heng berada di panggung pembukaan lingkaran besar saluran tingkat 9, dan hanya selangkah lagi dari panggung pembangunan roh. Meskipun semua orang tinggal di gunung sekte luar, mereka dipisahkan ke dalam tingkatan yang berbeda. Mau Uji, Cao Bu Heng dan yang lainnya yang belum mencapai langkah ke-10 masih dipandang rendah oleh semua orang. Bahkan selama proses pendaftaran sekte, mereka masih berada di belakang antrian. Setelah Zen Sauru berhasil mencapai anak tangga ke-13, ia mampu bertahan di zona B. Namun, Zen Sauru terlalu ceroboh, jadi mengapa dia harus menghibur Mau Uji? Dia tidak sabar untuk pamer di depan Mau Uji. Oleh karena itu, ketika tiba saatnya menyelesaikan proses check-in, dia bergegas mendahului orang lain. Gunung sekte terluar istana pencarian surga berada di dekat pinggiran istana pencarian surga, dan merupakan tempat dengan energi spiritual yang paling lemah. Ada satu hal yang bagus tentang tempat ini, yaitu letaknya yang sangat dekat dengan kota pencari surga. Jika seseorang ingin meninggalkan istana pencari surga untuk berlatih, akan sangat mudah. Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, Mau Uji tiba di gunung sekte luar. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ada lebih dari seribu orang yang tinggal di gunung sekte luar. Sebagian besar murid tinggal di area A dan area B puncak sekte luar. Hanya ada sedikit orang yang tinggal di area C, belum lagi area D yang berada di sisi puncak sekte luar dengan kis spiritual yang tipis. Zona D awalnya sangat luas, jadi meskipun Mau Uji adalah orang terakhir yang tiba, dia masih bisa memilih tempat untuk tinggal. Tempat yang dipilih Mau Uji adalah halaman terpencil, dan bahkan ada kolam di luar halaman. Energi spiritual di sini bahkan lebih tipis, tetapi kondisi kehidupan di sini dapat dikatakan sebagai yang terbaik di seluruh gunung sekte luar. Alasan dia memilih kolam adalah karena Fei Bingsu masih memiliki dua simpul teratai darah harta karun, jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya di sini untuk mencoba peruntungannya. Mau Uji sangat menyukai tempat ini, meskipun dibenci orang lain. Meskipun energi spiritual di sini tidak setingkat dengan tempat lain, tetapi dibandingkan dengan puncak pedang teratai, energi spiritual di sini masih merupakan surga kultivasi. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya istana pencari surga. Meskipun energi spiritualnya tipis dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sini, bagi sekte tingkat bumi seperti sekte pedang tak berwujud, itu tetap merupakan tanah yang berharga. Tidak akan ada lebih dari 30 orang di zona D, dan setelah jangka waktu tertentu, jumlahnya akan lebih sedikit lagi. Karena itu, setiap orang yang tinggal di area D dapat bebas memilih wilayahnya sendiri. Setelah memilih wilayahnya, Mau Uji bahkan memasang rangkaian pemicu sederhana di kediamannya. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat mengendalikannya. Susunan ini tidak memiliki kemampuan bertahan atau menyerang, juga tidak memiliki kemampuan memantau. Kegunaannya satu-satunya adalah untuk memberitahu Mau Uji ketika seseorang datang. Setelah dia selesai, rumah Mau Uji, rumah Mau Uji. Meskipun dia telah menyiapkan semua ramuannya, dia masih membutuhkan beberapa batu api oranya. Baik itu pulsa pinus berusia 100 ribu tahun ataupun lingsi tingkat 4 dan ginseng kian, semuanya merupakan keberadaan yang sangat langka bagi Mau Uji. Sebelum memulai, dia perlu mendapatkan ramuan ini, dia perlu kemoling. Selain itu, ada ramuan spiritual yang bahkan lebih penting, yaitu akar terate ungu. Mau Uji mungkin mampu memurnikan ramuan spiritual lainnya menggunakan batu api merah, namun dia tidak yakin dapat memurnikan akar terate ungu. Terlebih lagi, Mau Uji sedang mempersiapkan diri untuk membuka tokopil di kota pencarian surga, jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat kota itu terlebih dahulu. Sebelum menuju kota pencarian surga, satu-satunya kota kultifasi yang pernah dikunjungi Mau Uji adalah kota pinggiran. Ada juga banyak kultifator di Changluo, tetapi tempat itu jelas bukan kota kultifasi. Jika kota pinggiran memberi Mau Uji Nwansa sejarah, maka kota pencari surga memberi Mau Uji Nwansa aura Raja Abadi. Mau Uji menduga bahwa ini mungkin karena pengaruh istana pencarian surga. Kalau saja ada sekte tingkat surga sejati di benua hilang, maka itu pastilah istana pencari surga. Jangan mengira bahwa dia hanya murid luar istana pencari surga, dan dia tinggal di distrik D yang terpencil di puncak sekte luar istana pencari surga. Identitasnya pun sampai sekarang masih membuat banyak murid jenius dari berbagai sekte iri dan iri. Saat dia berjalan memasuki kota pencarian surga, Mau Uji bahkan lebih terkejut dengan betapa makmurnya tempat ini. Dia yakin bahwa jumlah murid istana pencari surga di kota pencari surga mungkin kurang dari 1 dalam 10 ribu. Ini karena jumlah orang di sini terlalu banyak. Jalanan lebar terbentang bagaikan sinar, lurus sempurna dan tidak terhalang. Orang-orang datang dan pergi di jalan, dan setiap toko penuh sesak. Mau Uji hanya melihat beberapa toko, tetapi dia tahu akan sulit untuk membuka toko di sini. Tanpa mempertimbangkan faktor lain, hanya berdasarkan seberapa makmur dan ramainya kota pencari surga, berapa harga sebuah toko. Barangkali Zen Sao Kei bahkan tidak bertanya tentang harga-harga toko di kota pencarian surga. Mau Uji menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika tidak ada cara lain, dia akan membawa Fei Bingzu dan kawan-kawan ke distrik D miliknya. Rumah dagang Luohai Saat Mau Uji melihat nama ini, dia langsung masuk tanpa ragu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa rumah dagang Luohai akan memiliki kemampuan untuk membuka cabang di kota pencarian surga. Terlebih lagi, rumah dagang Luohai ini tidak terlihat kecil, dan tidak lebih kecil dari yang di Changluo. Mau Uji tidak asing dengan rumah pedagang Luohai. Teknik kematian abadinya dibeli dari rumah pedagang Luohai, dan peralatan penyulingan obatnya juga dari rumah pedagang Luohai. Bahkan sekarang, dia masih memiliki token poin kontribusi orannya dari rumah pedagang Luohai. Teman, apa yang kamu butuhkan? Tepat saat Mau Uji melangkah masuk ke rumah dagang Luohai, seorang asisten toko menyambutnya dengan wajah penuh senyum. Mau Uji dapat mengerti mengapa dia tidak menyukai sapaan seperti itu. Kota pencari surga memang makmur, dan persaingan di sini juga sama ketatnya. Saya ingin melihat beberapa buku pengantar tentang ramuan spiritual, dan pada saat yang sama, saya ingin membeli beberapa batu api, kata Mau Uji. Mungkinkah senior seorang penyuling pil? Asisten toko itu pun merasa hormat, bahkan ia mengubah cara ia menyapa Mau Uji kepada senior, dan nada bicaranya pun menjadi lebih hormat, senior, silakan ikut saya. Mau Uji mengikuti asisten toko itu ke lantai tiga, dan saat ia melihat deretan batu api berwarna-warni, ia berpikir bahwa ini akan membuka matanya. Itu adalah rumah pedagang Luohai yang sama, tetapi dibandingkan dengan rumah pedagang Luohai di Changluo, segala sesuatunya di sini seribu kali lebih baik. Mau Uji memiliki beberapa batu api merah di tubuhnya, tetapi dia tidak tertarik. Dia melihat harga batu api oranya, dan masing-masing bernilai seribu batu roh tingkat suan. Mau Uji menghela napas lega. Untungnya, harga ini tidak memberinya tekanan apapun. Sekarang dia memiliki sekitar 800 ribu batu roh tingkat bumi. Pandangan Mau Uji tertuju pada batu api kuning, dan masing-masing dihargai seratus ribu batu roh tingkat suan, yang mana seratus kali lebih mahal dari batu api oranya. Untungnya, dia masih bisa menerimanya. Setelah itu, tatapan Mau Uji tertuju pada batu api hijau, dan masing-masing dihargai seratus lima puluh ribu. Melihat seratus lima puluh ribu, Mau Uji menghela napas lega. Seratus lima puluh ribu batu roh kelas suan tidak memberikan tekanan apapun padanya, dan sepertinya dia bisa membeli batu api hijau. Namun, Mau Uji langsung tercengang. Ia melihat bahwa harga dibalik seratus lima puluh ribu bukanlah batu roh kelas suan, melainkan batu roh kelas bumi. Jika dia membeli batu api hijau dengan jumlah batu rohnya yang sedikit, dia bahkan tidak akan punya satu sen pun. Setelah batu api hijau, ada batu api hijau. Mau Uji menggelengkan kepalanya, dan bahkan tidak berminat untuk melihat harganya lagi. Senior, apakah kamu sudah memilih batu api? Melihat tatapan Mau Uji yang telah meninggalkan batu api, asisten toko bergegas bertanya. Mau Uji menganggukkan kepalanya, berikan aku sepuluh batu api orannya, dan tiga batu api kuning. Kalau begitu, bawalah aku ke buku-buku ramuan spiritual. Baiklah. Asisten toko itu menjawab dengan antusias, dan menurut pendapatnya, hanya pembuat pil yang bisa bermurah hati seperti Mau Uji. Perlu diketahui bahwa bahkan para penyuling pil tidak membeli banyak batu api, dan kalaupun mereka membeli, mereka hanya akan membeli satu atau dua. Kebanyakan pembuat pil akan memilih untuk meramu pil dengan api tanah, dan api tanah yang bagus bahkan mungkin memiliki mutu lebih tinggi daripada batu api hijau. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan harga batu api hijau, harganya sama saja dengan yang gratis. Asisten toko membawa Mau Uji ke lantai empat, yang dipenuhi berbagai macam buku. Itu termasuk teknik kultivasi, keterampilan sihir, catatan perjalanan, ulasan kultivasi. Selama Anda menginginkannya, sepertinya Anda bisa membelinya di sini. Aku akan mengambil buku yang memiliki pengantar paling lengkap tentang ramuan spiritual, Mau Uji mengamati deretan buku, dan menyerah pada gagasan untuk mencarinya sendiri. Asisten toko menepuk dadanya, Senior, tenang saja, saya sangat mengenal semua buku di sini, dan saya akan membantu Anda menemukan ramuan spiritual tanah yang ditulis oleh Senior Mosue. Mengapa nama keluarganya sama denganku? Mau Uji dengan santai bertanya, siapakah Senior Mosue ini? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Kali ini giliran asisten toko yang menatap, dia tidak menyangka Mau Uji tidak pernah mendengar tentang Mosue. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia bersikap tidak sopan, dan buru-buru berkata, Senior Mosue adalah pembuat pil kultivator nakal terhebat di benua hilang kita, dan dia telah menciptakan banyak pelopor daupil. Dia juga seorang pemurni pil surgawi, tetapi dia menjadi terkenal seribu tahun yang lalu. Setelah dia menjadi seorang penyuling pil surgawi, demi mengejar ilmu pil tingkat tinggi, dia meninggalkan sebuah buku tentang ramuan spiritual tanah, dan menghilang dari pandangan semua orang. Ada banyak sekali penyuling pil di benua hilang, bahkan ada beberapa penyuling pil surgawi, tetapi hanya Senior Mosue yang mampu meninggalkan namanya dalam sejarah. Setelah itu, ramuan spiritual tanah didaftarkan sebagai buku yang harus dipelajari oleh banyak sekte, dan menjadi salah satu buku paling dasar bagi banyak penyuling pil. Pada saat ini, asisten toko itu sudah curiga apakah Mouji adalah seorang pembuat pil, dan dia mengira Mouji ingin membeli beberapa buku tentang ramuan spiritual, tetapi dia tidak menyangka Mouji menginginkan buku yang paling lengkap tentang ramuan spiritual. Itu belum semuanya, tetapi hal yang paling konyol adalah Mouji tidak tahu siapa Senior Mosue. Aku ingin ramuan roh tanah milik Mosue, termasuk yang sebelumnya, berapa banyak batu roh itu. Mouji segera mengambil keputusan. Buku seorang pemurni pil surgawi, pastilah luar biasa. Tidak peduli seberapa besar keraguannya terhadap Mouji sebagai seorang pembuat pil, asisten toko itu tetap sangat senang untuk pelanggan seperti Mouji, Senior, totalnya adalah 31.100 batu roh kelas bumi. Mouji mengeluarkan kartu batu rohnya, dan membayar batu roh tersebut. Dia bahkan tidak punya keinginan untuk terus berjalan-jalan di sekitar kota pencari surga yang ramai, dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk kembali ke kediamannya di gunung sekte luar. Ini dia. Teman-teman yang sudah pergi, silakan bergabung kembali di rak buku setelah menyingkirkannya. 162. Kembali di kediamannya, hal pertama yang dilakukan Mouji adalah membuka buku, Ramuan Spiritual Negeri. Sebelumnya, Mouji merasa terlalu mahal ketika dia menghabiskan 100 batu roh tingkat bumi untuk sebuah buku. Tetapi ketika dia membuka buku itu, dia menyadari bahwa 100 batu roh tingkat bumi tidaklah mahal sama sekali. Ini karena, Ramuan Spiritual Tanah sudah tersedia secara luas. Kalau tidak, bahkan sejuta batu roh kelas bumi tidak akan cukup untuk membeli buku ini. Seluruh buku itu setidaknya setengah kaki tebalnya, dan setiap halamannya setipis sayap jangkrik. Namun, bukan itu yang paling mengejutkan Mouji. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa setiap ramuan spiritual memiliki gambar yang sesuai. Bahkan kebiasaan hidup dan penggunaan utama ramuan spiritual ditulis dengan jelas. Satu-satunya yang disayangkan adalah tidak ada formula pil di buku itu, juga tidak ada analisis mengenai kecocokan antar ramuan spiritual. Dari sudut pandang ini, buku pil tanpa kata-katanya jauh lebih berharga. Hanya saja, buku pil tanpa kata-kata itu terutama berbicara tentang cara meramu pil, kecocokan antara ramuan spiritual, dan bagian dari formula pil. Adapun pengenalan ramuan spiritual, tidak sedetail buku ini. Ini jelas merupakan ensiklopedia ramuan spiritual yang penting bagi para pemurni pil. Hanya dengan membaca dua halaman, rasa hormat dan kekaguman Mouji terhadap Mosue tumbuh dari lubuk hatinya. Belum lagi hal lainnya, fakta bahwa seorang pembuat pil meluangkan waktu untuk meninggalkan buku sebesar itu sudah merupakan sesuatu yang harus dihormati oleh semua orang. Terlebih lagi, pembuat pil ini sangat berpikiran luas sehingga dia tidak menyembunyikan sedikitpun informasi dalam bukunya. Dapat dikatakan bahwa memperoleh buku ini sama artinya dengan memperoleh pengetahuan tentang ramuan spiritual milik seorang pemurni pil surgawi. Mouji benar-benar ingin mempelajari buku ini sekarang, tetapi dia lebih ingin membuka meridiannya sesegera mungkin. Dia membolak-balik buku itu secepat yang ia bisa, mencoba mencari tahu apa sebenarnya trate ungu yang digalinya. Hanya dalam waktu 10 menit, Mouji berhenti membalik halaman. Ia menemukan trate ungu, dan trate merah muda yang indah di halaman itu sama persis dengan yang ia panen. Mouji tidak sabar untuk melihat kegunaan ramuan spiritual ini. Trate katak biok umu, ramuan spiritual tingkat 7. Melihat ramuan spiritual tingkat 7, jantung Mouji berdebar kencang. Meskipun dia telah memanen beberapa ramuan spiritual tingkat 6, hanya ada perbedaan satu tingkat antara ramuan spiritual tingkat 7 dan tingkat 6. Faktanya, perbedaan antara rumput spiritual kelas 6 dan rumput spiritual kelas 7 terlalu besar. Dapat dikatakan bahwa perbedaannya seperti langit dan bumi. Bahkan 10.000 rumput spiritual kelas 6 mungkin tidak dapat ditukar dengan rumput spiritual kelas 7 yang berharga. Misalnya, bunga dewa sejati merupakan ramuan spiritual tingkat 7 yang sejati. Siapa yang tidak tahu betapa berharganya bunga dewa sejati? Itu adalah harta karun yang dapat memberi kesempatan kepada para kultifator alam dewa kekosongan alam bumi untuk melangkah ke alam dewa sejati alam surga. Dari mereka yang memasuki wilayah terpencil lima elemen, berapa banyak yang tidak meraih bunga dewa sejati? Trate katak biok umu memiliki warna merah muda, dan batangnya lurus dan harum. Menciumnya membuat seseorang merasa segar dan berenergi. Akar teratai berwarna ungu dan akar teratai berwarna hijau. Bagian yang paling berharga adalah bunga teratai dan akar teratai. Manfaat terbesar dari ramuan spiritual ini adalah untuk membuka dan memperbaiki saluran spiritual. Ramuan ini juga merupakan salah satu ramuan spiritual terbaik untuk menargetkan saluran spiritual. Mouji diam-diam mengepalkan tangannya. Tebakannya benar, teratai katak biok umu adalah ramuan spiritual meridian terbaik. Setelah membuka halaman tentang teratai katak biok umu, Mouji melanjutkan pencariannya. Kali ini, ia menghabiskan lebih sedikit waktu dan menemukan kristal merah seperti permata. Ini adalah benda yang ditemukannya di dasar gunung es. Mouji hanya tahu bahwa benda ini berhubungan dengan kristal api, tetapi dia tidak tahu benda apa itu. Awalnya, ia sedikit khawatir bahwa kristal ini tidak akan diperkenalkan di spiritual Lenher. Ia tidak menyangka bahwa ia akan benar-benar menemukannya. Tidak hanya dia menemukannya, pengantarnya pun sangat rincin. Fire Jade, benda spiritual berelemen api paling murni. Dapat tumbuh di mulut gunung berapi atau mulut api bumi. Penampakannya sangat bening dan berwarna merah murni. Ada banyak jenis batu diok api, dan semuanya berbeda. Batu diok api dengan kualitas tinggi dapat menumbuhkan kristal api. Jadi yang ditemukannya adalah batu diok api. Pada saat yang sama, ia mengerti mengapa ada begitu banyak kristal api di sekitar batu diok api. Kristal api ini pada awalnya dipelihara oleh batu diok api, jadi tidak mengherankan. Diok api yang ditemukannya ini dapat memelihara kristal api, jadi tampaknya mutunya tidak rendah. Umumnya, batu diok api yang dapat memelihara emas atau emas semuanya adalah tingkat 7 ke atas. Benda spiritual semacam ini adalah yang paling langka, dan dapat membantu para kultifator membuka potensi kultifasi mereka. Item Spiritual Tier 7 lainnya. Setelah menutup Spiritual Lenherb, Mouji berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Baru kemudian dia mengeluarkan tungku pil, peralatan penyulingan obat, dan larutan pembuka saluran baru. Dengan tingkat ilmu pilnya saat ini, dia tidak memiliki masalah dalam memurnikan ramuan lainnya. Dia hanya sedikit khawatir tentang teratai katak diok ungu dan diok api. Menurut pengantar senior Mosue, diok api ini juga merupakan benda spiritual tingkat 7. Dengan kemampuannya saat ini, hal terpenting adalah apakah dia bisa memurnikan ramuan spiritual tingkat 7. Terlepas dari apakah ia berhasil atau tidak, ia harus mencobanya. Mouji pertama kali memulai dengan teratai katak diok ungu. Untuk berjaga-jaga, Mouji menggunakan batu api kuning. Api pun menyala, dan tungku pil dibersihkan oleh Mouji beberapa kali. Baru setelah itu ia dengan hati-hati memasukkan teratai katak diok ungu hijau. Yang membuat Mouji menghela nafas lega adalah teratai hijau itu mencair dengan sangat cepat. Teknik pil Mouji mendarat di teratai hijau yang baru saja mencair, dan energi spiritual yang dahsyat segera mulai tak terkendali. Mouji dengan panik menyerang dengan teknik pilnya. Kedua tangannya begitu cepat sehingga bahkan dia tidak dapat melihatnya. Dia ingin menggunakan teknik pilnya untuk menekan energi spiritual yang ganas. Namun, energi spiritual yang ganas itu mulai menghilang. Hanya dalam waktu setengah dupa, suara, puh, terdengar dari tungku pilnya, diikuti oleh bau samar terbakar. Mouji duduk lumpuh di tanah, wajahnya sangat pucat. Baru saja, dia melancarkan teknik pilnya dengan sangat cepat, yang menghabiskan banyak energi unsur dan kemauan spiritualnya. Walau waktu itu baru setengah dupa, tangannya masih gemetar tak terkendali. Setelah beristirahat selama setengah hari, Mouji terpaksa merapikan tungku pilnya. Dia telah merusak teratai katak biok ungu yang berharga, tetapi itu bukan masalah utama. Alasan utamanya adalah dia tidak memiliki cara untuk memperbaiki solusi pembukaan saluran. Tidak. Jika dia tidak dapat memurnikan solusi pembukaan saluran, itu berarti dia tidak dapat berkultivasi. Jika dia tidak bisa berkultivasi, apakah dia benar-benar akan tinggal di sini dan menunggu kematian? Yan, R. memiliki ahli pil linglong yang akan merawatnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentangnya. Namun, dia tidak bisa menunggu kematian di sini. Mengapa dia memilih energi spiritual tipis di Distrik D? Bukankah itu untuk membuka meridian? Mouji telah mengambil keputusan dalam waktu sesingkat mungkin. Dia ingin melakukan perjalanan lagi ke kota pencari surga, hanya untuk membeli batu api hijau. Meskipun batu api kuning dapat melelehkan teratai katak biok ungu, menggunakan batu api kuning untuk memurnikan ramuan spiritual tingkat 7 masih terlalu rendah di mata Mouji. Kualitas apinya terlalu rendah, jadi dia tidak bisa menahan ledakan energi spiritual dari teratai katak biok ungu. Jika ada hal lain, dia bisa meminta bantuan nenek linglong untuk memperbaikinya. Teratai katak biok ungu dan biok api terlalu dekat hubungannya. Setelah disempurnakan, ia harus menyempurnakan larutannya di tempat. Adapun ruang penyulingan pil sekte, bahkan jika seorang murid luar seperti dia bisa meminjamnya, dia tidak akan berani melakukannya. Tempat itu dipenuhi oleh para penyuling pil yang luar biasa. Begitu aroma teratai katak biok ungu miliknya menyebar, orang-orang akan segera tahu bahwa ia telah memperoleh ramuan spiritual tingkat 7. Senior. Melihat Mouji kembali ke rumah dagang Luohai begitu cepat, asisten toko itu menjadi gembira dan bergegas maju untuk menyambutnya. Di dalam hatinya, ini adalah orang kaya. Agar bisa membeli batu api kuning dengan santai, bagaimana mungkin dia tidak kaya? Mouji mengangguk, dan saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Donglun. Mouji hampir berteriak keras. Bukankah orang ini dibunuh olehnya? Mengapa dia ada di sini? Tidak, orang ini bukan Donglun. Mouji segera menyadari bahwa orang ini berbeda dari Donglun. Matanya lebih menyeramkan, dan dia sedikit lebih tinggi dari Donglun. Dari aura-orang ini, Mouji tahu bahwa dia jauh, jauh lebih kuat darinya. Mouji buru-buru menarik kembali pandangannya, dan berkata kepada asisten toko seolah-olah tidak terjadi apa-apa, saya ingin membeli batu api hijau. Ketika asisten toko mendengar bahwa Mouji benar-benar ingin membeli batu api hijau, dia begitu gembira hingga hampir menggigit lidahnya. Batu api hijau berharga 150 ribu batu roh kelas bumi. Jika dia bisa menjual satu, dia akan bisa mendapatkan setidaknya 100 batu roh kelas bumi. Ya, ya, senior, silakan ikut saya. Ucapan asisten toko itu agak tidak jelas, dan dia bergegas membawa Mouji ke lantai tiga. Oh ya, aku melihat orang di lantai pertama itu memiliki tatapan yang sangat tajam, siapa orang itu? Mouji bertanya dengan santai. Pikiran asisten toko itu sudah dipenuhi dengan urusan 150 ribu batu roh kelas bumi. Dia bahkan tidak peduli dengan kata-kata Mouji, dan menjawab dengan santai, orang itu bernama Dong Mingsi. Dia sangat kuat, dan dia berasal dari istana pencari surga. Dia tampaknya ingin membeli beberapa barang, dan saya dengar dia pergi ke banyak toko untuk menanyakannya. Dia bahkan datang ke toko kami beberapa kali. Hanya saja permintaannya aneh-aneh, dan kurasa dia belum berhasil membeli apapun. Nama keluarganya memang Dong. Mouji yakin bahwa orang ini ada hubungannya dengan Dong Lun. Banyak barang milik Dong Lun yang hancur berantakan oleh jimat ledakan es. Untungnya, Mouji tidak menyentuh satupun barang milik Dong Lun, dan dia juga tidak berpikir untuk menjualnya. Orang ini pasti bertanya-tanya untuk mencari orang yang membunuh Dong Lun. Mouji tertawa dingin dalam hatinya. Membunuh Dong Lun hanyalah permulaan. Ketika kekuatannya meningkat, dia akan secara terbuka membunuh orang untuk memasuki kota pedang tertinggi, dan memusnahkan seluruh klandong. Bertemu dengan Dong Mingzi membuat Mouji semakin bersemangat untuk meningkatkan level kultifasinya. Setelah membeli batu api hijau, dia kembali ke gunung sekte luar secepat yang dia bisa. Tanpa kekuatan, keinginan membalas dendam dari kota pedang tertinggi akan menjadi lelucon. Dia hanyalah manusia biasa tanpa akar spiritual, dan satu-satunya alasan mengapa dia bisa berkultifasi adalah karena dia telah membuka jalur kultifasi yang lain. Yang lain membuka saluran roh, tetapi dia membuka meridian. Jika dia ingin mencapai puncak yang lebih tinggi dalam tingkat kultifasinya, dia perlu membuka lebih banyak meridian. Kembali ke kediamannya, dia menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya, dan mengeluarkan sebotol pil pelindung jiwa duniawi. Dengan kekuatannya saat ini, itu pasti tidak cukup untuk mengekstrak tier 7 purple jade tot lotus strips dan fire jade. Untungnya, dia memiliki kelebihannya sendiri. Kekuatannya tidak banyak, tetapi dia memiliki kemauan spiritual, dan itu sama sekali tidak lemah. Orang harus tahu bahwa kemauan spiritual hanya dapat dipadatkan pada tahap Dewan Hiliti. Di benua yang hilang, berapa banyak orang seperti dia, yang mampu memadatkan keinginan spiritual pada tahap pembukaan saluran. Namun, kekuatannya masih terlalu rendah, dan dia mungkin tidak dapat bertahan selama proses menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengekstrak larutan obat. Ini bukan masalah, dia masih memiliki pil pelindung jiwa duniawi, yang khusus digunakan untuk memulihkan kemauan spiritual. Demi meramu solusi pembukaan saluran terbaru, Mouji memutuskan untuk mengerahkan segenap tenaga. 163 Setelah semuanya siap, Mouji menyalakan batu api hijau. Api hijau samar seketika melahap seluruh bagian bawah tungku pil. Kehendak spiritual Mouji mendarat di api hijau redup, dan suhu yang mengerikan membuatnya menggigil. Mouji menenangkan dirinya dan dengan hati-hati meletakkan sutra teratai katak diok ungu hijau lainnya. Suhu tungku pil langsung melelehkan teratai katak diok ungu hijau menjadi cairan obat, dan teknik pil Mouji mendarat di cairan obat tersebut, dan mulai memurnikannya. Sejak awal, Mouji tahu bahwa ia memiliki peluang untuk berhasil. Kekuatan batu api hijau tidak hanya terletak pada suhunya, tetapi juga pada kemurnian dan stabilitasnya. Ini membuatnya lebih mudah baginya untuk memurnikan cairan obat. Sebelumnya, ketika dia memurnikan teratai katak diok ungu untuk pertama kalinya, dia tidak dapat berhenti menggunakan teknik pilnya, dan bahkan saat itu pun, dia tidak dapat menekan energi spiritual dari teratai katak diok ungu, dan kotoran dari cairan obat. Tetapi sekarang, meskipun itu sulit baginya, dia hampir tidak dapat mengendalikannya. Setelah beberapa saat, Mouji menelan pil pelindung jiwa bumi, dan melanjutkan memurnikan teratai katak diok ungu. Setelah satu jam penuh, bahkan dengan bantuan pil pelindung jiwa bumi, Mouji tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan dia akhirnya selesai memurnikan teratai katak diok ungu. Teknik pil peningkat semangat mendarat di tungku pil, dan beberapa tetes teratai katak diok ungu disimpan di dalam tungku pil. Mouji tidak peduli lagi dengan racun pil itu, dan menelan segala macam pil pemulihan. Setelah memulihkan kemauan spiritual dan energi unsurnya dengan kecepatan tercepat, ia segera mengirim sepersepuluh batu giyok api ke dalam tungku pil. Bukannya dia tidak mau istirahat, tetapi jika batu api hijau itu sudah menyala, maka tidak bisa dipadamkan. Ini adalah 150 ribu batu roh kelas bumi, dan Mouji tidak tega menyianyikannya. Untungnya, batu api hijau sangat kuat dan dapat bertahan lama. Mouji terus memurnikan dan menghentikan, dan setelah lebih dari enam jam, batu api hijau akhirnya memadamkan api. Kepada Mouji, terus-menerus menguras kemauan spiritual dan energi unsurnya selama lebih dari enam jam, dan meskipun dia belum mencapai batasnya, dia sudah mencapai batasnya. Setelah api batu api hijau itu padam, Mouji duduk lumpuh di tanah, dan terengah-engah. Setelah lebih dari enam jam, ia memurnikan tiga potong giyok api, dan tiga trate katak giyok ungu. Dia telah menghabiskan hampir semua pil pemulihannya, dan vitalitasnya telah sangat rusak. Wajahnya pucat, dan dia tampak tidak lebih baik dari saat dia pertama kali mengolah tujuh gaya langit petir. Meskipun Mouji benar-benar ingin mengekstrak sisa bahan-bahannya, dia terlalu lelah. Setelah mengisi botol dengan cairan murni, dia langsung tertidur di tanah. Semenjak dia memperoleh kemauan spiritual, Mouji tidak pernah mengeluarkan kemauan spiritualnya sebanyak ini, dia juga tidak pernah mengeluarkan energi elementalnya sebanyak ini. Kali ini, demi memurnikan dua jenis ramuan roh kelas tujuh, dia hampir mempertaruhkan nyawanya. Setelah tidur seharian penuh, Mouji akhirnya membuka matanya. Seluruh tubuhnya masih sedikit lemah. Mouji menahan keinginan untuk beristirahat sejenak, dan mulai mengekstrak lingzi tingkat 4, ginseng kian yuan, pulsa pinus, dan ramuan spiritual tingkat 4 lainnya. Sebagai seorang alkemis tingkat keempat, baginya, memurnikan ramuan spiritual tingkat keempat dianggap sebagai istirahat. Hanya dalam waktu dua jam, Mouji telah memurnikan semua ramuan spiritual tingkat 4 dan menyimpannya dalam fas batu giok. Setelah membersihkan rumah, Mouji menemukan ada retakan kecil di tungku pilnya. Tungku pil ini diberikan kepadanya oleh Zen Sao Ke, dan hampir tidak dapat dianggap sebagai peralatan spiritual tingkat rendah. Siapa yang tahu bahwa itu akan dihancurkan olehnya? Mouji tidak mempermasalahkan tungku pil yang rusak. Dia menyimpan tungku pil yang rusak, membersihkan dirinya sendiri, dan mengeluarkan mesin pemurnian pil. Segala hal lainnya bersifat sekunder, keberhasilan penyulingan pil merupakan hal yang paling penting. Keberhasilan atau kegagalan, semuanya tergantung pada satu gerakan ini. Jika dia gagal, dia tidak akan bisa meraih banyak hal dalam hidup ini. Solusi pembukaan saluran telah ditingkatkan ke level saat ini, dan hampir mencapai puncaknya. Dibandingkan dengan pemurnian pil, Mouji lebih terbiasa dengan pemurnian pil. Dia dengan terampil memurnikan 10 ramuan biasa, dan mulai menambahkan ramuan spiritual ke dalam larutan. Dia bahkan dapat melakukan langkah-langkah ini dengan mata tertutup. Mouji terus membuka matanya lebar-lebar, khawatir kalau-kalau dia akan membuat kesalahan dalam detail apapun. 4 jam berlalu, dan larutan dalam mesin pemurnian pil selesai. Larutan itu perlahan mengalir ke dalam botol-botol kecil yang telah disiapkan Mouji sebelumnya. Botol-botol kecil ini lebih kecil dari jari kelingking orang dewasa. Kali ini, Mouji memurnikan total 12 botol larutan pembuka saluran. Ketika 12 botol terisi penuh, Mouji dengan tidak sabar mengambil salah satu botol dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Rasa panas yang familiar hampir menusuk tenggorokan Mouji. Rasa sakit yang menusuk itu sama sekali tidak menyiksa Mouji, tetapi hampir membuatnya menangis karena bahagia. Keberhasilan lain pada percobaan pertama. Penilaiannya sama sekali tidak salah. Seiring meningkatnya level kultivasinya, semakin banyak meridian yang dibuka, semakin tinggi pula persyaratannya untuk solusi pembukaan saluran. Solusi pembukaan meridian kali ini jauh lebih baik daripada dua kali sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa solusi pembukaan saluran kali ini adalah perubahan kualitatif bagi Mouji. Seperti garis api, ia langsung membakar meridian baru di tubuh Mouji. Mouji mengepalkan tangannya erat-erat. Meridian baru ini akan terbuka sepenuhnya, dan yang ia butuhkan hanyalah petir. Ini sudah hari ketujuh sejak Mouji bergabung dengan istana pencari surga. Mouji akhirnya keluar dari rumahnya. Dalam tujuh hari ini, ia telah memurnikan semua saripati obat, menciptakan total 36 botol larutan pembuka saluran. Kakak seperguruan Mou, kau baik-baik saja. Saat Mouji melangkah keluar dari pelataran rumahnya, dia melihat seorang pemuda bertubuh sedang, berpenampilan sederhana dan jujur berdiri di luar. Pemuda itu menatapnya dengan heran, matanya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Mouji telah membersihkan dirinya, jenggotnya masih tidak terawat, dan rambutnya belum dirapikan secara khusus. Kamu adalah saudara Chau. Mouji ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengenali siapa pemuda yang tampak sederhana dan jujur ini. Dia adalah rekan penderitanya, Chau Buheng, yang juga terjebak di tingkat ke-8 tangga pencarian surga. Mouji tidak yakin di mana Chau Buheng tinggal, tetapi dia tahu bahwa Chau Buheng juga berada di distrik D. Melihat Mouji mengenalinya, Chau Buheng menyeringai, Ya, saya Chau Buheng. Saya perhatikan bahwa saudaramu tidak keluar selama beberapa hari, dan Anda tampak agak lelah. Saya pikir ada sesuatu yang terjadi, jadi saya datang khusus untuk melihatnya. Hati Mouji sedikit tersentuh. Di seluruh istana pencari surga, satu-satunya orang yang masih ingat bahwa dia tidak keluar selama beberapa hari mungkin adalah Chau Buheng ini. Tingkat kultifasi Chau Buheng mirip dengannya, tetapi dia adalah orang yang jujur dan selalu bersikap rendah hati. Dia bahkan memanggil Mouji, yang berada di tingkat ke-8, sebagai saudara magang senior. Kakak magang senior Mo, akan ada seorang tetua yang memberikan teknik Dao di Balai Warisan Teknik hari ini. Jika kamu ingin pergi, mengapa kita tidak pergi bersama? Chau Buheng bertanya dengan hati-hati. Dari perkataannya, Mouji dapat mengetahui bahwa ini bukanlah pertama kalinya Chau Buheng datang mencarinya. Saudara magang junior Chau, terima kasih. Saya ingin mencoba menara pelatihan abadi hari ini, dan saya akan menghadiri kuliahnya setelah beberapa waktu. Mouji baru saja meramu 36 botol larutan pembuka saluran terbaru, jadi hal terpenting sekarang adalah membuka meridiannya, dan tidak menghadiri ceramah. Chau Buheng bergegas berkata, Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mengganggu saudara magang seniormu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, seakan-akan dia takut berdiri lebih lama lagi akan menimbulkan ketidaksenangan Mouji. Mouji mendesah dalam hatinya. Chau Buheng adalah orang yang sederhana dan jujur, pemalu, dan memiliki harga diri yang rendah. Di tempat seperti Istana Pencari Surga, sangat sulit untuk membuat nama bagi diri sendiri. Setelah itu, dia mengejek dirinya sendiri. Dia khawatir pada Chau Buheng, dan mungkin Chau Buheng juga mengkhawatirkannya. Menara Pelatihan Abadi Istana Pencarian Surga Mouji berdiri di depan Menara Pelatihan Abadi, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Setengah tahun yang lalu, ketika dia membuka meridiannya di Menara Pelatihan Abadi Kota Fringe, dia sudah sangat tersentuh. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa pergi ke Menara Pelatihan Abadi yang sesungguhnya, Menara Pelatihan Abadi Istana Pencari Surga. Siapa yang tahu bahwa dalam waktu kurang dari setahun, dia benar-benar akan berdiri di depan Menara Pelatihan Abadi Istana Pencari Surga. Dibandingkan dengan Menara Pelatihan Abadi Kota Fringe, Menara Pelatihan Abadi Istana Pencari Surga merupakan tanah harta karun sesungguhnya untuk pelatihan. Lapangan di depan Menara Pelatihan Abadi adalah pemandangan yang spektakuler. Aura yang dipancarkan oleh para kultifator yang lewat lebih kuat dari yang sebelumnya, dan Mouji menduga bahwa dia adalah kultifator terlemah di sini. Ada banyak kultifator yang datang ke sini untuk berlatih, dan ada aliran orang yang datang dan pergi tanpa henti. Mouji datang ke kantor pelatihan abadi di lantai pertama Menara Pelatihan Abadi untuk bertanya, bolehkah saya tahu berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk memasuki ruang tempering petir selama dua jam? Apakah kamu akan menggunakan poin kontribusi sekte atau batu roh? Kultifator di kantor pelatihan abadi adalah seorang kultifator wanita yang cantik, dan suaranya sangat merdu. Mouji baru saja memasuki sekte tersebut, dan semenjak ia memasuki sekte tersebut, ia selalu sibuk meramu larutan pembuka saluran, jadi di mana ia akan menemukan waktu untuk memperoleh poin kontribusi. Sekarang ketika kultifator wanita di kantor pelatihan abadi bertanya, dia buru-buru menjawab, saya akan menggunakan batu roh. Sang kultifator perempuan tersenyum tipis, kalau begitu, kau akan pergi ke ruang penempaan petir yang mana? Ada ruang tempering petir tingkat dasar, ruang tempering petir tingkat menengah, ruang tempering petir tingkat lanjut, dan ruang tempering petir tingkat puncak. Mouji berpikir dalam hati, saat dia berada di menara pelatihan abadi kota Fringe, dia seharusnya berada di ruang penempaan petir tingkat dasar. Sekarang, karena kemauan dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat, dan dia bahkan dapat memurnikan ramuan spiritual tingkat tujuh, seharusnya tidak ada masalah apapun di ruang tempering petir tingkat menengah, bukan? Aku akan pergi ke ruang tempering petir tingkat menengah, Mouji tidak ragu memilih ruang tempering petir tingkat menengah. Kultifator perempuan itu memperlihatkan senyum manis, ruang tempering petir tingkat menengah menghabiskan 200 batu roh tingkat bumi selama 2 jam. Mouji tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ragu, semahal itu. Dia tidak dapat menahan rasa ragu. Fringe City Lightning Tempering Room 2 seharusnya adalah lightning tempering room tingkat menengah, tetapi harga di sana hanya sepersepuluh dari harga di sini. Kultifator wanita itu masih tersenyum saat berkata dengan sabar, kamu dapat memilih untuk menggunakan poin kontribusi sekte untuk berlatih. Jika kamu menggunakan poin kontribusi sekte untuk pergi ke ruang tempering petir tingkat menengah, kamu hanya memerlukan 20 poin kontribusi selama 2 jam. Kenyataannya, sangat sedikit orang yang menggunakan batu roh untuk berlatih, kebanyakan dari mereka menggunakan poin kontribusi. Pergi dan dapatkan poin kontribusi sekarang. Mouji tentu saja tidak ingin menunda masalah pembukaan meridiannya lebih lama lagi. Dia mengeluarkan 2.000 batu roh kelas bumi dan berkata, pertama-tama aku akan menetapkan uji coba selama 20 jam. Kultifator wanita cantik itu menatap Mouji dengan ragu, dia jelas tahu bahwa menggunakan batu roh untuk berlatih tidaklah sepadan, tetapi dia tetap menetapkan masa percobaan selama 20 jam. Dari kelihatannya, dia pasti orang kaya. Bolehkah aku bertanya apakah masih ada ruang penempaan S tingkat menengah? Tepat saat kultifator wanita itu memikirkan hal ini, sebuah suara yang terdengar manis terdengar di samping Mouji. 164. Mouji tanpa sadar menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat wanita yang berbicara, dia tercengang untuk pertama kalinya. Baik di bumi maupun benua yang hilang, Mouji belum pernah melihat wanita secantik itu. Sekalipun dia berdiri di sana tanpa ekspresi, namun hal itu tidak dapat menyembunyikan fitur-fiturnya yang memikat dan bentuk tubuhnya yang memikat. Entah itu kedua alisnya yang tipis, matanya yang jernih dan cemerlang, atau hidungnya yang seperti giok, semuanya bagaikan karya seni yang sangat indah. Tidak ada satu pun cacat. Bibirnya yang merah tipis membuat fitur wajahnya tampak lebih sempurna. Mouji menoleh ke samping dan bisa melihat cuping telinganya yang samar di bawah cahaya. Dia berdiri di sana seperti peri. Mungkinkah seseorang benar-benar begitu sempurna? Teman Tao ini, token giok pelatihan abadi milikmu, melihat Mouji yang sedang linglung, kultifator wanita cantik itu tak dapat menahan diri untuk mengingatkan Mouji. Dia tidak merasa bahwa Mouji bersikap kasar. Bahkan dia sedikit tercengang saat pertama kali melihat kecantikan Suyin. Kultifator wanita ini, yang ditatap oleh Mouji, juga sedikit mengernyit. Mouji tiba-tiba menyadari bahwa dia bersikap kasar. Dia tersenyum meminta maaf kepada kultifator wanita ini sebelum mengambil token giok lightning tempering room. Setelah mengucapkan terima kasih, dia bergegas pergi. Bukannya dia punya pikiran apa-apa terhadap kultifator wanita ini, tetapi dia terkejut bahwa seorang wanita bisa secantik itu. Bahkan dalam imajinasinya, sulit membayangkan wanita secantik itu. Dia bagaikan bunga segar yang cantik, atau pemandangan yang indah. Setelah melihatnya, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Jangan lupa bahwa kamu berada di ruang penempaan petir tingkat menengah C, melihat Mouji berbalik dan pergi, kultifator wanita cantik itu tak dapat menahan diri untuk menggunakan suara lembutnya yang unik untuk mengingatkannya. Ketika wanita yang mengerutkan kening itu mendengar ini, dia bertanya dengan kaget, dia akan pergi ke ruang penempaan petir tingkat menengah. Baik, Senior Suyin. Kultifator wanita itu menjawab dengan hormat sebelum menambahkan, masih ada ruang penempaan S tingkat menengah. Senior Suyin, tolong berikan aku token pelatihan abadi milikmu. Wanita cantik bernama Suyin mengeluarkan token giok dan menyerahkannya, saya hanya butuh 4 jam. Dia masih memikirkan Mouji, tetapi bukan karena kekasaran Mouji. Kenyataannya, Mouji adalah orang yang paling sopan di antara semua orang yang melihatnya. Setelah terpana oleh penampilannya, dia kembali normal dalam waktu sesingkat mungkin dan tidak melakukan hal yang tidak sopan. Dia memikirkan Mouji, karena dia merasa sungguh tidak masuk akal bagi Mouji untuk memilih ruang penempaan petir tingkat menengah. Spiritualitas di sekitar Mouji redup, menunjukkan bakatnya rendah. Tidak hanya itu, energi vitalnya hampir tidak berfluktuasi. Bahkan tidak ada sedikitpun jejak aura seorang kultifator. Dari sini, dapat dilihat bahwa kultifasinya sangat rendah. Berdasarkan dugaannya, Mouji masih dalam tahap pembukaan saluran. Jika seorang kultifator tahap pembukaan saluran sudah berada dalam bahaya di ruang tempering petir tingkat dasar, bukankah ia akan mencari kematian jika pergi ke ruang tempering petir tingkat menengah? Pikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat sebelum dia menyingkirkannya. Dia mengambil token giyoknya dan memasuki menara pelatihan abadi. Ruang tempering petir tingkat menengah berada di lantai 12 menara pelatihan abadi. Setelah mencapai lantai 12, Mouji akhirnya mengerti perbedaan antara tiruan dan asli. Seluruh lantai ke-12 seperti alun-alun kecil, dan ada lebih dari 20 ruang pelatihan abadi yang mengelilingi alun-alun ini. Setiap ruang pelatihan abadi diberi label dengan nama. Misalnya, ruang tempering angin tingkat menengah A, ruang tempering S tingkat menengah D. Namun, Mouji hanya melihat 2 atau 3 orang di alun-alun besar tingkat ke-12. Mouji segera menemukan bahwa tingkat ke-12 dipenuhi dengan menara pelatihan abadi tipe menengah angin, petir, dan S. Dia segera menemukan ruang tempering petir dengan nomor yang sama dengan token pelatihan abadi miliknya, ruang tempering petir tingkat menengah C. Mouji berjalan ke pintu masuk ruang tempering petir C. Sama seperti ruang tempering petir di kota pinggiran, ada alur untuk memasukkan token pelatihan abadi. Memasukkan token pelatihan abadi ke dalam alur, Mouji masih sedikit bersemangat. Meskipun dia yakin bahwa solusi pembukaan salurannya efektif, sebelum dia benar-benar membuka meridiannya, semuanya masih belum diketahui. Jika dia benar-benar dapat membuka meridian ke-73, itu berarti dia dapat membuka lebih dari 100 meridian. Di seluruh benua hilang, mereka yang dapat membuka 99 meridian sudah dianggap jenius di antara para jenius. Apa yang akan terjadi jika dia dapat membuka 100 meridian? Tunggu, apakah tingkat kultifasimu berada di tahap pembukaan saluran? Sebuah suara yang sangat menyenangkan memanggilnya. Mouji menoleh dan melihat lagi kecantikan yang luar biasa itu. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia melihatnya, Mouji masih tercengang. Kakak magang senior ini, apakah kamu bertanya padaku, aku memang berada di tahap pembukaan saluran? Tanya Mouji ragu. Dia tampaknya tidak mengenal kecantikan yang luar biasa ini. Mungkinkah wajahnya yang tidak dicukur membuatnya tampak sangat jantan? Apakah karena itu dia menarik perhatian si cantik ini? Jawaban dari wanita cantik itu membuat Mouji sadar bahwa dia terlalu banyak berpikir, jika tingkat kultifasimu berada di tahap pembukaan saluran, kau pasti akan mati saat mencoba memasuki ruang penempaan petir tingkat menengah. Setelah itu, wanita itu tidak mau repot-repot mengatakan sepatah katapun. Dia dengan santai memasukkan token pelatihan abadi ke dalam alur yang tidak jauh dari ruang penempaan petir Mouji. Mouji memperhatikan bahwa itu adalah ruang penempaan S tingkat menengah. Terima kasih, Mouji tersenyum dan memasukkan kartu itu ke dalam alur. Pintu ruang C di ruang tempering petir kelas menengah terbuka dan dia masuk tanpa tergesa-gesa. Wanita itu tanpa sadar membuka mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena fakta bahwa Mouji memilih ruang penempaan petir sebelum dia, dia mungkin berpikir bahwa Mouji sengaja ingin pamer di depannya. Kenyataannya, ada terlalu banyak kultifator yang ingin pamer di depannya. Dia telah memperingatkan Mouji, tetapi karena dia tidak mau mendengarkan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah pintu ruang tempering S tingkat menengah terbuka, dia pun ikut masuk ke dalam ruangan. Setelah Mouji memasuki ruang tempering petir tingkat menengah, ia dikejutkan oleh ruang yang luas di dalamnya. Ruang ini setidaknya lima kali lebih besar dari ruang tempering petir di kota pinggiran. Di dinding di samping pintu, ada deretan tombol. Kali ini, tombol-tombol itu bukan gagang pintu. Tombol-tombol ini tampak seperti tombol-tombol yang ada di ruang kontrol modern. Ujian petir di tempat, ujian petir di padang pasir, ujian petir di rawa, ujian petir di deretan ilusi. Ada berbagai macam simulasi sambaran petir, dan bahkan ada pengaturan untuk menghentikan sambaran petir, pengaturan untuk sambaran petir, pengaturan untuk sambaran petir, pengaturan untuk sambaran petir. Mouji menghirup udara dingin. Tidak heran harganya begitu tinggi. Sekarang, sepertinya harganya tidak terlalu tinggi, tetapi terlalu rendah. Harga ini mungkin harga internal istana pencari surga. Ruang penempaan petir semacam ini tidak hanya 10 kali lebih mahal daripada yang ada di kota pinggiran, tetapi bahkan 100 kali lebih mahal. Sayangnya fungsi-fungsi ini tidak berguna baginya. Mouji memilih menjalani ujian petir di tempat, dan sekaligus mengatur waktunya menjadi 1 jam. Dia tidak datang ke sini untuk menggunakan sambaran petir sebagai tempat latihan. Dia hanya punya satu motif, yaitu membuka meridiannya. Alasan dia menetapkan waktu menjadi 1 jam adalah karena ini adalah pertama kalinya dia memasuki ruang tempering petir tingkat menengah, dan dia takut sambaran petirnya akan terlalu kuat untuk dia tangani. Setelah menyiapkan segalanya, Mouji menekan tombol untuk memulai ruang tempering petir. Sejumlah besar petir menyambar, dan intensitas petir ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada ruang penjinakan petir yang ditemuinya di Fringe City. Meskipun Mouji berdiri di tepi jurang, beberapa sambaran petir tetap saja mengenai tubuhnya. Mouji terlonjak kaget. Ruang tempering petir di sini benar-benar berbeda dengan yang ada di kota pinggiran. Tidak ada tempat yang aman di ruang penjinakan petir di sini. Selama ruang penjinakan petir dibuka, pasti ada petir yang berjatuhan di mana-mana. Bukan hanya itu saja, intensitas petir yang menyambarnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang ada di Fringe City. Tampaknya tempat ini dirancang khusus untuk memaksa para petani ke sudut, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Kaka, kaca, banyak sekali petir yang merobek pakaian Mouji, dan petir yang kuat itu membuat Mouji terpental dan menabrak dinding. Untungnya, Mouji masih memiliki Heaven Crow Natural Silic Armor di tubuhnya. Mouji ingin menekan tombol berhenti, tetapi ia menyadari bahwa begitu ruang penempaan petir dimulai, ia tidak akan berhenti. Ia hanya akan berhenti saat ia mengatur waktunya. Pada saat ini, bagaimana mungkin Mouji peduli tentang membuka meridian dan luka-lukanya? Dia segera meletakkan tas penyimpanannya ke dalam Heaven Crow Natural Silic Armor. Tidak apa-apa kalau tubuhnya terluka parah, tapi kalau tas penyimpanannya hancur, maka tamatlah riwayatnya. Dalam tujuh hari, dia berhasil memurnikan semua saripati spiritual menjadi larutan pembuka saluran, tetapi dia baru memurnikan total 36 botol larutan pembuka saluran. Sepotong kecil giyok api dan teratai katak giyok umum memang dapat menghasilkan 12 botol larutan pembuka saluran, dan ia hanya menggunakan 3 potong kecil giyok api dan 3 teratai katak giyok umum. Namun, sisa giyok api dan teratai katak giyok umum miliknya semuanya ada di dalam tas penyimpanannya. Begitu tas penyimpanannya hilang, bagaimana dia bisa membuka meridian? Pada saat dia menyimpan tas penyimpanannya, beberapa sambaran petir tebal menyambar tubuhnya. Kali ini, Mouji tidak menyanyiakan kesempatan ini, dan langsung mengarahkan petir ke arah meridian yang terbuka. Kilatan petir itu menimbulkan malapetaka di meridiannya, dan Mouji hampir pingsan karena kesakitan. Solusi pembukaan saluran adalah yang terbaik, dan petirnya juga yang terkuat. Namun, gelombang petir tebal ini hanya sedikit memperlebar meridiannya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Beberapa petir lain turun, dan Mouji berusaha sekuat tenaga mengarahkan petir itu menuju meridian ke-73 miliknya. Rasa sakit yang menusuk bahkan lebih terasa, dan meridian ke-73-nya tampak sedikit melebar. Akan tetapi, hanya itu saja, dan meridiannya tidak terbuka. Mouji mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya, dan keadaan pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia telah membuka meridian ke-73, dan bukan meridian ke-7. Jika meridian ke-73 dapat dibuka semudah itu, maka akan sangat mudah untuk menjadi seorang jenius. Kilatan petir menyambar satu demi satu, dan bahkan dengan perlindungan armor sutra alami Heaven Crow, Mouji masih dipenuhi luka-luka. Tulang yang patah sembuh, sembuh, dan patah lagi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Beberapa saat kemudian, darahnya berubah menjadi umut tua karena kulit hangus di tubuhnya. Sejumlah petir yang tidak diketahui jumlahnya diarahkan ke meridian Mouji, dan meridian ke-73 miliknya akhirnya terbuka. Perasaan tercerahkan muncul dalam benaknya, dan meskipun kekuatannya tidak berubah, Mouji bisa merasakan perubahan besar. Hampir di waktu yang bersamaan, satu jam telah berlalu dan sambaran petir di ruang peredam petir telah berhenti total. 165. Mouji mengepalkan tangannya erat-erat sambil berlutut di tanah, penuh luka. Perubahan yang dibawa oleh satu meridian ini ketubuhnya jauh melampaui 72 meridian sebelumnya. Namun, Mouji sangat jelas bahwa tanpa 72 meridian sebelumnya, dia tidak akan mampu membuka meridian ke-73. Setelah beristirahat sekitar satu jam, Mouji meminum sebotol larutan pembuka saluran dan mengatur metode penanggulangan sambaran petir selama satu jam lagi. Kalau saja dia tidak sanggup menahan sambaran petir yang kuat, Mouji pasti sudah pergi ke ruang penempaan petir tingkat tinggi. Di ruang penempaan petir tingkat menengah, ia memerlukan waktu sekitar satu jam untuk membuka satu meridian. Jika dia memilih ruang penempaan petir tingkat rendah, akan sangat sulit baginya untuk membuka satu meridian pun. Kali kedua, Mouji sudah siap, tetapi dia masih hangus hitam oleh sambaran petir. Sejumlah besar petir menyambar tubuh Mouji. Selain dada dan punggungnya yang dilindungi oleh baju sirah sutra alami Heaven Crow, bagian tubuhnya yang lain tampak mengerikan. Kalau saja Mouji bukan seorang pembuat pil, dia mungkin tidak akan bertahan walau hanya sekejap mata. Yang lain membeli pil untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi dia meramupil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Semenjak ia mulai berkultivasi, ia terus-menerus terluka, setiap lukanya lebih serius daripada sebelumnya. Ia juga terus memperbaiki diri setelah menderita cedera serius berulang kali. Mouji tidak punya cara untuk bertahan melawan petir tersebut. Ia hanya bisa mengerahkan teknik kultivasinya secara paksa untuk mengarahkan petir tersebut membuka meridiannya. Sedangkan untuk menghalangi dan menghindar, dia telah kehilangan kemampuan untuk melakukannya. Celepuk Setelah satu jam, Mouji tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan dia tergeletak di tanah sambil terengah-engah. Meridian ke-74 miliknya akhirnya terbuka. Setelah dua jam penyiksaan yang tidak manusiawi di ruang penempaan petir, ia berhasil membuka dua meridian. Meskipun Mouji ingin melanjutkan, dia tahu dia tidak bisa. Jika dia meneruskannya, dia mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Yang lebih penting lagi, dia telah menghabiskan semua pil penyembuhnya. Dia perlu kembali dan membeli tungku pil, atau meminjam ruang penyempurnaan pil sekte untuk meramu beberapa pil penyembuh. Setelah beristirahat selama satu jam lagi, Mouji membersihkan dirinya, berganti pakaian baru dan membuka pintu ruang penempaan petir. Mouji dengan lelah mengeluarkan token biok untuk ruang tempering abadi. Tepat saat dia hendak pergi, pintu ruang tempering es milik wanita yang sangat cantik itu terbuka. Dibandingkan dengan Mouji yang terlihat menyedihkan dengan rambut acak-acakan dan wajah penuh bekas luka, wajah wanita itu hanya sedikit lebih pucat. Kau baik-baik saja. Wanita itu menatap Mouji dengan curiga sambil mengamatinya, sebelum bertanya dengan heran. Dia tidak percaya bahwa Mouji telah tidur di dalam selama empat jam. Dari sosok Mouji yang menyedihkan, dia dapat mengetahui bahwa Mouji memang telah menempa dirinya dengan petir. Asalkan ditempa di ruang tempering petir menengah, akan memerlukan waktu paling sedikit setengah dupa. Fakta bahwa Mouji mampu bertahan selama setengah jam benar-benar mengejutkannya. Dalam ingatannya, tidak ada seorang pun kultifator tahap pembukaan saluran yang dapat bertahan setengah jam waktu dupa di ruang penempaan petir tingkat menengah. Perlu diketahui bahwa dia sendiri berada di tahap transcending mortality level 7 dan memiliki akar spiritual yang dikaitkan dengan S. Meski begitu, dia hanya bisa bertahan selama empat jam di ruang tempering S. Di sela-sela itu, dia harus beristirahat selama hampir satu jam. Mouji tersenyum dan menganggup ke arah wanita itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pengingatnya. Kemudian, dia meninggalkan lantai 12. Dia sangat lelah sehingga tidak berminat untuk berbicara. Saat ini, yang ingin dia lakukan hanyalah kembali dan beristirahat, lalu membeli tungku pil, atau pergi ke sekte untuk meramu pil. Tunggu sebentar. Apakah kau telah mengembangkan teknik penempaan yang dikaitkan dengan petir? Wanita itu menghentikan Mouji sekali lagi. Bagaimana mungkin Mouji memiliki teknik tempering yang berhubungan dengan petir? Jika dia memilikinya, apakah dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan? Namun, dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Jika dia tidak memiliki teknik tempering yang dikaitkan dengan petir, bagaimana dia bisa tinggal di ruang tempering petir untuk waktu yang lama? Iya, Mouji menjawab dengan dua kata sederhana sambil mempercepat langkah kakinya. Namaku Chen Suyin, murid warisan Danau Pedang. Wanita itu tiba-tiba menyebutkan namanya. Mouji menatap wanita ini dengan curiga. Dia hanya tinggal di ruang penempaan petir sebentar. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya? Mengapa seorang pengikut warisan ingin mengenalnya? Dia tahu tentang Danau Pedang. Zuo Sao Yi berasal dari Danau Pedang. Oh, namaku Mouji, murid luar dari gunung sekte luar. Mouji tersenyum saat menjawab. Jika seseorang berinisiatif memberitahu nama mereka, itu berarti mereka ingin mengenalmu. Mouji tidak sekasar itu. Chen Suyin bahkan lebih terkejut saat dia mengamati Mouji. Dia benar-benar tidak menyangka Mouji adalah murid luar. Namun, ketika dia memikirkannya, Mouji tampaknya tidak memiliki spiritualitas di sekitarnya. Mouji jelas memiliki akar spiritual yang rendah. Sudah tidak mudah baginya untuk memasuki istana pencari surga. Dia tidak terus bertanya tentang Mouji. Sebaliknya, dia berkata dengan canggung, Eh, bisakah kamu menjual teknik penempaan fisikmu kepadaku? Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda dalam hal harga. Mouji adalah seorang kultifator dengan akar spiritual rendah, namun ia mampu menempat tubuhnya di ruang tempering petir tingkat menengah. Orang hanya bisa membayangkan betapa hebatnya teknik tempering yang dikaitkan dengan petir milik Mouji. Chen Suyin selalu menginginkan teknik tempering yang dikaitkan dengan petir. Sayangnya, ada banyak teknik tempering yang dikaitkan dengan petir di pasaran, tetapi kualitasnya terlalu rendah. Saya benar-benar minta maaf. Teknik saya tidak untuk dijual. Aku tidak akan menjualnya, tidak peduli berapapun harga yang kau tawarkan, kata Mouji sambil meminta maaf. Bukan karena dia tidak bisa menjualnya. Itu karena dia bahkan tidak memiliki teknik tempering yang dikaitkan dengan petir. Bagaimana dia bisa menjualnya? Kalau saja dia memilikinya, dia tidak akan keberatan menjualnya. Mengapa tidak menjualnya untuk mendapatkan uang? Mengapa tidak? Chen Suyin menunjukkan ekspresi kecewa. Chen Suyin menunjukkan ekspresi kecewa. Sejujurnya, dia belum pernah meminta sesuatu seperti ini kepada siapapun sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia ditolak tanpa keraguan. Pada saat ini, mereka berdua telah mencapai lantai pertama menara pelatihan abadi. Karena Mouji tidak mau menjual teknik penjinakan petirnya, Chen Suyin hanya bisa menyerah dan pergi dengan tergesa-gesa. Banyak kultifator di lantai pertama menara pelatihan abadi menatap Mouji. Mereka belum pernah melihat Chen Suyin berjalan berdampingan dengan seorang kultifator pria. Siapakah anak yang babak belur dan kelelahan ini? Bagaimana dia bisa berjalan bahu-membahu dengan Chen Suyin? Meskipun tidak ada yang menghentikan Mouji untuk menanyainya, banyak orang memperhatikan Mouji. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya Mouji. Mouji tidak peduli dengan tatapan mereka. Dia kembali ke kediamannya dan mulai berkultifasi. Pada levelnya saat ini, bahkan jika dia tidak dapat meningkatkan kultifasinya, dia akan mampu mempercepat pemulihannya. Dua hari kemudian, Mouji meninggalkan kediamannya dan menuju ruang penyulingan pil di Istana Pencari Surga. Ruang pemurnian pil Istana Pencari Surga dibagi menjadi tiga tingkat, ruang pemurnian pil tingkat rendah, ruang pemurnian pil tingkat menengah, dan ruang pemurnian pil tingkat tinggi. Ruang pemurnian pil tingkat menengah terlalu mahal dan Mouji tidak memiliki poin kontribusi. Oleh karena itu, ia memilih ruang pemurnian pil tingkat rendah. Kali ini, Mouji mengubah semua ramuan spiritual di sekitarnya menjadi pil. Dia bahkan meramu sembilan botol pil penyembuhan tingkat empat. Alasan mengapa dia meramu begitu banyak pil penyembuh adalah agar dia bisa memperbaiki meridiannya. Alasan mengapa dia berani tinggal di ruang tempering petir tingkat menengah adalah karena dia mempunyai begitu banyak pil penyembuh. Setelah meninggalkan ruang pemurnian pil, Mouji bahkan tidak kembali ke gunung sekte luar. Sebaliknya, ia langsung menuju menara pelatihan abadi. Awalnya, token dioknya untuk ruang tempering petir masih tersisa 16 jam. Agar tidak kehabisan waktu, dia membayar 8 ribu batu roh kelas bumi lagi untuk menambah 40 jam lagi ke ruang tempering petir di bawah tatapan terkejut gadis cantik dari badan pelatihan abadi. Dengan setumpuk pil penyembuh tingkat 3 dan tingkat 4, Mouji yakin bahwa ia tidak perlu berkultivasi selama dua hari setiap kali ia membuka meridiannya. Itu akan sangat membuang-buang waktu. Sesampainya di lantai 12 menara pelatihan abadi, Mouji menyadari bahwa ada lebih banyak orang di sini dibandingkan beberapa hari yang lalu. Untungnya, ruang tempering petir C miliknya kosong. Mouji memasukkan token diok dan memasuki ruang penempaan petir lagi. Tidak lama setelah Mouji memasuki ruang tempering petir, Chen Suyin tiba di tingkat ke-12. Pandangannya tanpa sadar tertuju pada ruang tempering petir C. Tidak ada seorang pun yang memasuki ruang tempering petir C selama beberapa hari terakhir. Hari ini, ada token diok lain yang disisipkan di luar. Dia merasakan bahwa murid luar itu ada di sini untuk memurnikan tubuhnya lagi. Sebelumnya, ketika Mouji tiba di tingkat ke-12, para kultifator di tingkat ke-12 melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sekarang setelah Chen Suyin tiba, tingkat ke-12 menjadi tenang. Sayangnya, Chen Suyin tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, ia memasuki ruang tempering C tingkat menengah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Mouji pertama-tama melepaskan pakaiannya dan menaruhnya di tas penyimpanannya. Pada saat yang sama, ia menaruh tas penyimpanan tersebut ke dalam jubah sutra alami Heaven Crow miliknya. Baru setelah itu ia mengatur waktu tempering menjadi satu jam dan menghabiskan sebotol larutan pembuka saluran. Solusi pembukaan saluran baru ini sangat ampuh. Tidak seperti pertama kali, di mana ia harus mengonsumsi beberapa botol berturut-turut untuk membuka meridian. Larutan pembuka saluran ini dibuat dengan batu biok api dan strip teratai katak biok ungu. Setiap botol dapat membuka meridian. Menekan tombol untuk memulai proses temper, petir pun berjatuhan. Sementara Mouji mencegah dirinya dari menderita cedera yang lebih serius, ia terus-menerus mengarahkan petir untuk menyerang meridian ke-75-nya. Kilatan petir di ruang penahan petir berhenti secara akurat setelah satu jam. Demikian pula, Mouji membuka meridian ke-75-nya dalam waktu satu jam. Mouji mengatur waktu istirahat selama setengah jam. Setengah jam kemudian, ia melanjutkan membuka meridian ke-76. Empat jam berlalu, Chen Suin membuka pintu ruang tempering es tepat waktu. Ia terkejut saat mendapati pintu ruang tempering petir C masih tertutup. Chen Suin sengaja memperlambat langkahnya, dan bahkan merapikan sepatunya. Akan tetapi, ketika dia tidak punya pilihan selain meninggalkan lantai 12, pintu menuju ruang penempaan petir C masih tertutup. Adik magang junior Suin. Di tingkat pertama menara pelatihan abadi, seorang kultifator tampan melihat Chen Suin dan segera datang menyambutnya dengan hangat. Jika waktu lain, Chen Suin pasti akan memberikan jawaban sederhana dan segera pergi. Namun, hari ini Chen Suin berhenti. Tidak hanya berhenti, dia juga berbicara dengan kultifator itu. Kultifator tampan ini begitu gembira hingga jantungnya berdebar kencang. Chen Suin benar-benar memperlakukannya berbeda hari ini. Hal ini menyebabkan dia terus-menerus membicarakan hasil latihannya. Dia bisa merasakan tatapan iri orang-orang di sekelilingnya, dan hatinya dipenuhi rasa puas. Chen Suin sengaja tinggal, bukan untuk menunggu Mouji, tetapi untuk mengetahui berapa lama Mouji bisa bertahan. Ini adalah kedua kalinya Mouji berada di ruang tempering petir C, dan waktu yang ia habiskan jauh lebih lama daripada yang pertama. Satu-satunya alasan adalah teknik tempering afinitas petir Mouji benar-benar menakjubkan. 166. Meskipun dia telah menyiapkan pil penyembuh dalam jumlah besar, luka-luka di tubuh Mouji terus menumpuk. Pada saat yang sama, meridiannya dibuka satu per satu. Meridian ke-78. Pada saat meridian ke-78-nya terbuka, beberapa petir lain menyambar. Di tengah keputus asaannya, Mouji menyerah pada teknik peredaran teknik fana abadi, dan beralih ke gaya pertama tujuh gaya langit petir. Membuka meridian berarti dia bisa beristirahat selama setengah jam. Jika petir ini menyambarnya sebelum dia beristirahat, bukankah itu hanya akan menambah luka-lukanya? Teknik fana abadi hanya dapat membantunya mengarahkan petir untuk menyerang meridiannya, tetapi tidak dapat membantunya bertahan melawan petir, juga tidak dapat mengurangi keparahan luka-lukanya. Mouji tidak punya pilihan lain selain menggunakan tujuh gaya petir langit. Kakak, banyak sekali petir yang mendarat di tubuh Mouji. Yang mengejutkan Mouji, petir-petir ini tidak menimbulkan banyak kerusakan padanya. Esensi petir yang mendarat di tubuhnya sepenuhnya diserap oleh gaya pertama langit petir tujuh gaya. Setelah beberapa sambaran petir lagi, satu jam telah berlalu. Ruang penjinakan petir sunyi senyap, tak terdengar lagi sambaran petir. Mouji tidak langsung beristirahat seperti yang dilakukannya sebelumnya. Sebaliknya, dia menatap telapak tangannya sendiri dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa Seven Styles Lightning Sky miliknya dapat menyerap esensi petir. Ini sama sekali berbeda dengan mengarahkan petir ke meridian yang terbuka. Memandu petir untuk membuka meridian berarti meminjam kekuatan petir untuk membuka meridian yang tersumbat. Baru saja, dia benar-benar menyerap sebagian besar esensi petir. Semua esensi petir ini terpadu ke dalam jurus pertama langit petir tujuh gayanya, kilatan petir. Mouji secara sadar membentuk beberapa segel tangan dan meledakannya. Banyak sekali petir yang meledak di ruang penahan petir. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada kilatan petir yang dia gunakan sebelumnya. Detak jantung Mouji bertambah cepat. Awalnya, dia mengira bahwa seiring dengan peningkatan level kultivasinya, jurus pertama dari tujuh jurus petir langit akan menjadi lebih kuat. Namun sekarang, tampaknya hal itu tidak berlaku lagi. Seven Styles Lightning Sky juga dapat dikultivasikan. Seperti halnya para kultifator biasa yang menyerap energi spiritual, langit petir tujuh gaya menyerap sari pati petir. Hahaha, saat memikirkan hal ini, Mouji tertawa terbahak-bahak di ruang penempaan petir. Ia tak kuasa menahan rasa senang. Sebelumnya, ia harus menghabiskan waktu satu jam untuk membuka meridian, lalu beristirahat selama setengah hari. Pada saat yang sama, ia harus mengonsumsi banyak pil dan menahan rasa sakit akibat luka-lukanya. Sekarang, yang harus dilakukannya adalah mengedarkan teknik abadi fana untuk mengarahkan petir agar membuka meridiannya. Pada saat yang sama, ia akan mengedarkan langit petir tujuh gaya untuk menyerap petir berlebih dan meningkatkan kekuatan gaya pertamanya, kilatan petir. Dengan cara ini, ia bahkan tidak perlu beristirahat dan dapat terus membuka meridian. Mouji buru-buru menelan dua pil penyembuh, beristirahat selama beberapa menit, dan dengan tidak sabar menyetel pengatur waktu untuk satu jam lagi. Dia ingin mencoba dan melihat apakah idenya akan berhasil atau tidak. Setelah meminum larutan obat pembuka saluran, petir di ruang penjinakan petir pun berjatuhan. Mouji menjaga pikirannya, menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengendalikan sebagian petir untuk menyerang meridiannya yang tersumbat. Pada saat yang sama, ia mengedarkan kilatan petir untuk menyerap kelebihan esensi petir di tubuhnya. Hanya dalam hitungan menit, meridian ke-79 miliknya terbuka lebar. Pada saat ini, tubuhnya hanya disambar dua atau tiga busur petir. Busur petir yang tersisa semuanya diserap oleh gaya pertama langit petir tujuh gaya dan diubah menjadi kekuatan keterampilan sihir kilatan petir. Satu jam berlalu, dan ketika Mouji mengatur ruang penahan petir untuk menghentikan serangan petir, dia telah membuka meridian ke-80-nya. Mouji mengepalkan tangannya, diam-diam merasa gembira. Dia tidak hanya menemukan cara agar tidak terluka, dia bahkan menemukan cara menggunakan saripati petir untuk mengolah langit petir tujuh gaya. Setelah menunggu selama satu jam penuh di aula, Mouji masih belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Bukan saja dia tidak kecewa, dia malah semakin putus asa untuk mendapatkan teknik penangkal petir milik Mouji. Dia dengan penuh penyesalan mengucapkan selamat tinggal kepada kultifator laki-laki tampan yang banyak bicara, dan berbalik untuk meninggalkan menara pelatihan abadi. Selama Mouji masih berada di istana pencarian surga, dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan teknik penangkal petir. Meridian ke-95, Meridian ke-96 Semenjak dia mengetahui bahwa tujuh gaya langit petir dapat dikultifasikan menggunakan saripati petir, Mouji tidak pernah beristirahat sama sekali, dan terus-menerus membuka Meridian. Setiap kali Meridian dibuka, seluruh tubuhnya akan terasa lebih nyaman. Pada saat ini, Mouji sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang membuka Meridian ke-97. Perlu diketahui bahwa di seluruh benua hilang, Meridian ke-97 sangatlah langka. K, Mouji hanya menghabiskan waktu sedikit lebih dari satu dupa, dan Meridian ke-97-nya langsung meledak terbuka. Sebotol larutan pembuka saluran lainnya dihabiskan, dan Mouji mengarahkan petir ke Meridiannya ke-98. Pada saat ini, selain petir yang diarahkan ke Meridiannya, petir lain yang menyambar tubuhnya semuanya diserap olehnya untuk mengolah langit petir tujuh gaya. Meridian ke-98 diledakan tanpa halangan apapun. Pada Meridian ke-99, Mouji akhirnya teringat kata-kata Shen Lian. Saat itu, Shen Lian mengatakan bahwa 99 adalah batasnya, dan hanya sejumlah kecil jenius yang dapat membuka 99 saluran roh. Adapun mereka yang berhasil membuka saluran rohnya yang ke-100, mereka adalah orang-orang jenius di antara para jenius, dan termasuk dalam kategori akar spiritual abadi. Namun sekarang, ia akan membuka Meridiannya yang ke-99. Meskipun Meridian dan jalur spiritual bukanlah hal yang sama, dalam hati Mouji, Meridian dan jalur spiritual adalah keberadaan yang sama. Ini karena setelah Meridiannya terbuka, potensi kultifasinya tidak akan lebih lemah daripada kultifator yang membuka saluran spiritualnya. Satu-satunya kelemahannya adalah dia tidak memiliki akar spiritual, dan tubuhnya tidak memiliki aura spiritual. Bagi Mouji, ini sama sekali bukan apa-apa. Manusia biasa adalah manusia biasa. Selama dia bisa berkultifasi, lalu kenapa kalau dia manusia biasa? Yang lain dapat maju ke jalur kultifasi yang tak tertandingi, sebagai manusia biasa, dia juga dapat melakukan hal yang sama. Yang lain mengandalkan teknik kultifasi dan metode pembukaan roh selama bertahun-tahun, namun dia mengandalkan metodenya sendiri dalam membuka Meridian. Siapakah yang dapat mengatakan bahwa pembukaan Meridian lebih lemah daripada pembukaan roh? Jika metode kultifasinya dapat dipopulerkan, dapat dikatakan bahwa dia, Mouji, telah menciptakan era baru bagi manusia untuk berkultifasi melalui Meridian. Ini adalah prestasi yang luar biasa dalam dunia kultifasi. Bum-bum-bum. KKK, puluhan petir menyambar tubuh Mouji. Hal ini secara khusus disesuaikan oleh Mouji. Sebelumnya, paling banyak ada 4 hingga 5 petir yang mendarat di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Setelah menggunakan 7 gaya petir langit secara bersamaan, 4 hingga 5 petir tidaklah cukup baginya, jadi ia hanya menyesuaikan kepadatan petir di area tertentu. Beberapa petir yang hinggap di tubuh Mouji diarahkan oleh Mouji untuk menyerbu menuju Meridian ke-99 miliknya, sedangkan sisanya diserap oleh langit petir 7 gaya miliknya. Dengan rentetan petir yang begitu pekat, Mouji bisa merasakan retakan pada Meridian ke-99-nya. 10 petir lainnya mendarat. Mouji tidak berhenti saat ia mengarahkan petir itu ke bawah. Ketika petir ke-4 mendarat, Meridian ke-99 Mouji terbuka sepenuhnya. Perasaan ingin terbang memenuhi hatinya dan seluruh tubuhnya terasa rileks. Mouji tak dapat menahan diri untuk membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang, mengeluarkan semua udara yang tertahan dan udara keruh dalam tubuhnya. Seolah merasakan kegembiraan Mouji, sambaran petir di ruang penempaan petir berhenti. 10 jam yang ditetapkan Mouji telah habis. Mouji berdiri di tengah ruang penempaan petir tanpa bergerak sedikitpun. Tangannya masih terkepal erat, dan matanya dipenuhi dengan keyakinan dan antisipasi. Setelah sekian lama, Mouji duduk di tanah. Ia tidak lagi mengatur waktu untuk sambaran petir, tetapi malah mengeluarkan setumpuk batu roh tingkat bumi dan mulai berkultivasi. Pada saat ini, Mouji mendapat firasat bahwa ia akan menerobos ke alam baru. Energi spiritual di dalam batu roh itu seperti pusaran air yang dihisap kering oleh Mouji. Tingkat kultivasi Mouji yang terhenti di lingkaran besar tahap pembukaan saluran level 9 langsung ditembus oleh energi spiritual. Ledakan. Gelombang energi spiritual yang dahsyat itu bagaikan bendungan yang jebol. Dengan suara mendesing, gelombang itu memasuki ruang yang lebih luas, memungkinkannya melepaskan energi unsurnya dengan lebih bebas. Tahap pembukaan saluran level 10. Mouji membuka matanya, dan seluruh pribadinya tampak lebih biasa. Sekalipun Mouji tidak memiliki guru yang membimbingnya, dia yakin bahwa dirinya akan maju ke tahap pembukaan saluran level 10, dan bukan tahap pembangunan roh level 1. Mouji tidak melanjutkan kultivasinya. Bahkan jika dia ingin berkultivasi, dia tidak akan melakukannya di sini. Harga di sini sangat mahal. Berkultivasi di sini selama 2 jam akan menghabiskan beberapa ratus batu roh kelas bumi. Sekali lagi, ia mengatur ruang penempaan petir selama 2 jam, dan meneruskan penempaan meridiannya. Bukankah Shen Lian mengatakan masih ada saluran roh ke-100? Hari ini, ia akan membuka meridiannya yang ke-100. Dengan terampil meminum sebotol larutan pembuka saluran, sensasi terbakar yang familiar di tenggorokannya membuat Mouji merasa luar biasa nyaman. Meridian baru memanjang di bawah solusi pembukaan saluran. Sama seperti sebelumnya, meridian ini diblokir setelah memanjang hingga batas tertentu. Boom-boom-boom, 10 sambaran petir lainnya turun. Mouji mengarahkan total 7 hingga 8 sambaran petir menuju penyumbatan meridian ke-100 miliknya. Menurut pengalamannya, selama ia mengarahkan sambaran petir 3 hingga 4 kali, meridian ke-100 pasti akan hancur. Rasa sakit yang menusuk datang dari meridian ke-100 Mouji. Kilatan petir yang diarahkannya ke meridiannya menghantam penyumbatan, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Kilatan petir tidak menyebar, dan langsung mendatangkan malapetaka di meridian Mouji. Meskipun Mouji telah merasakan berbagai macam rasa sakit, kekuatan 7 hingga 8 sambaran petir yang menghancurkan salah satu meridiannya terlalu kuat untuk ditanggungnya. Seketika, ia jatuh ke tanah dan berguling-guling. Untungnya, Seven Styles Lightning Sky membantunya. Dia mengedarkan Seven Styles Lightning Sky tepat waktu untuk menyerap esensi petir. Wajah pucat Mouji menatap kilatan petir yang terus turun dengan ketakutan dan kebingungan. Pikirannya kosong. Ini tidak masuk akal. Solusi pembukaan salurannya sudah berhasil, jadi mengapa penyumbatannya tidak bisa dibuka dengan ledakan? Mungkinkah petirnya tidak cukup kuat? Sekalipun sambaran petirnya tidak cukup kuat, seharusnya ada sedikit pelonggaran. Beberapa sambaran petir kembali mendarat di tubuh Mouji, dan rasa sakit menariknya kembali ke dunia nyata. Mouji mengeluarkan sebotol cairan pembuka saluran dan menelannya. Sebuah adegan yang membuat Mouji semakin tercengang muncul. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, ketika meridian belum sepenuhnya terbuka, mengonsumsi cairan pembuka saluran hanya akan menyebabkan meridian melebar sedikit dan tidak membuka meridian baru. Namun, situasi saat ini adalah meridian keseratusnya belum terbuka. Setelah minum sebotol cairan pembuka saluran lagi, meridian keseratus satunya sudah muncul. 167. Kilatan petir di ruang penempaan petir turun sekali lagi, dan Mouji hanya bisa mengarahkan kilatan petir itu untuk menyerang meridiannya yang keseratus satu. Sama seperti meridian keseratus, mengarahkan petir untuk menyerang meridian yang tersumbat hanya akan menyebabkan rasa sakit yang lebih parah, dan tidak akan membiarkan meridian yang tersumbat menjadi longgar. Mouji hanya meminum semua larutan pembuka saluran, dan seperti dugaannya, dia telah membuka meridiannya yang ke-108. Mouji sangat jelas bahwa dari 108 meridian ini, hanya 99 yang terbuka, dan 9 sisanya tersumbat, dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai meridian. Meridian yang tersumbat tidak dapat melakukan sirkulasi energi spiritual, tidak dapat pula mengedarkan energi spiritual. Selama meridian yang tersumbat itu tidak dibuka, sama saja dengan tidak membukanya sama sekali. Mouji tidak mempermasalahkan hal ini, dan meskipun dia tidak membuka meridiannya yang ke-100, dia mampu maju ke tahap pembukaan saluran level 10, yang berarti dia masih mempunyai kesempatan untuk maju ke tahap fana ekstrim. Dua jam berlalu, dan sambaran petir di ruang peredam petir berhenti. Mouji membersihkan dirinya, dan membuka pintu menuju ruang penempaan petir. Walau ia tampak agak lelah, ia masih dalam suasana hati yang baik. Untuk dapat membuka 99 meridian dan maju ke tahap pembukaan saluran level 10, dia telah melampaui 99 persen pembudidaya akar spiritual. Apa yang dia perlukan sekarang adalah menghadiri beberapa kelas kultivasi, lalu mempersiapkan diri untuk tahap membangun roh. Setelah itu, dia akan melakukan perjalanan ke pagoda pil untuk menemui Yan'er, dan akan lebih baik jika dia bisa mengobrol dengannya sebentar. Tepat saat Mouji meninggalkan menara pelatihan abadi, Chen Suyin membuka pintu menuju ruang tempering es. Ketika dia tiba 4 jam yang lalu, token biok pelatihan abadi dari ruang tempering petir C masih ada di sana. Sekarang setelah token biok pelatihan abadi dari ruang tempering petir diambil, itu berarti Mouji, yang telah berkultivasi di sini selama lebih dari sehari, baru saja pergi. Chen Suyin mempercepat langkahnya, ingin mengejar Mouji, tetapi saat dia mencapai lantai pertama menara pelatihan abadi, Mouji sudah jauh. Kakak magang senior Mo, kau akhirnya kembali. Hari ini, senior Dai akan memberikan pengetahuan tentang saluran roh, apakah kau ingin ikut. Sebelum Mouji sampai di kediamannya, ia bertemu dengan Cao Buheng. Cao Buheng sudah terbiasa dengan penampilan Mouji yang compang kemping dan terluka. Tentu saja aku akan pergi. Ayo pergi, aku akan pergi bersamamu. Mouji bahkan tidak kembali ke tempatnya sendiri saat dia langsung pergi menghadiri cerama bersama Cao Buheng. Mendengar Mouji bersedia mendengarkan cerama bersamanya, Cao Buheng berkata dengan gembira, kakak seperguruan Mo, biarku beritahu, kakak Dai Zhu adalah pendekar tahap Yuan Dan, dan penelitiannya tentang akar spiritual dan saluran roh adalah yang paling mendalam. Setiap kali dia berbicara tentang saluran roh, tempat itu selalu penuh sesak dengan orang. Itulah sebabnya kami harus datang lebih awal. Kami, para pengikut sekte luar, memiliki 10 ceramah gratis. Jika melebihi 10, kami harus membayar poin kontribusi. Adik muda Cao, terima kasih. Mouji menepuk bahu Cao Buheng. Cao Buheng pemalu, tetapi dia sangat bersemangat untuk belajar. Sejak mereka tiba di gunung sekte terluar istana pencari surga, Mouji telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membuka meridian sementara Cao Buheng menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan menghadiri kelas. Ia memperkirakan 10 kuliah gratisnya akan segera habis. Pengikut istana pencari surga menghadiri kelas di rumah warisan keterampilan pencari surga, yang berjarak sekitar setengah jam perjalanan dari gunung sekte luar. Cao Buheng memang datang lebih awal, dan ketika Mouji mengikutinya ke rumah warisan keterampilan untuk mencatat token biop identitasnya, hanya ada dua atau tiga orang di sana. Saudara magang senior Mo, mari kita duduk di sini, Cao Buheng memilih tempat duduk di belakang dan berkata. Mouji menunjuk ke kursi di tengah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara magang junior Cao, kita tentu bisa mendengar lebih jelas dari kursi ini, dan kita bisa mengajukan pertanyaan apapun tepat waktu. Mengapa kita harus duduk di belakang? Cao Buheng bergegas berkata, sekalipun kami duduk di kursi itu, kami harus menyerahkannya. Orang-orang di sini sangat kuat, dan jika kita tidak menyerahkan mereka, mereka pasti akan menyerang kita. Tingkat kultivasi kita relatif rendah, dan mereka yang berani duduk di depan pada dasarnya semuanya adalah ahli tahap pembukaan saluran puncak, dan bahkan ada beberapa jenius tahap pembukaan saluran sekte dalam. Mouji sedikit terkejut, Saudara magang junior Cao, apakah tidak ada kultivator tahap pembentukan roh yang menghadiri kelas? Mouji tidak terkejut bahwa ada kultivator tahap pembukaan saluran di antara murid sekte dalam yang menghadiri kelas tersebut. Dia ingat bahwa sebagian besar murid sekte luar yang menaiki tangga mencari surga berada di tahap membangun roh. Mungkinkah orang-orang ini tidak ingin menghadiri kelas? Cao Bu Heng menjelaskan, awalnya ini adalah tempat bagi para murid tahap pembukaan saluran untuk menghadiri kelas. Karena senior Dai akan berbicara tentang saluran roh, mungkin ada saudara-saudara magang senior tahap pembentukan roh yang menghadiri kelas. Akan tetapi, kita hanya mempunyai 10 kesempatan gratis untuk mengikuti kelas tersebut, dan banyak saudara magang senior tahap pembentukan roh yang tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini. Mouji menganggupkan kepalanya dan berkata, adik magang junior Cao, mari kita duduk di depan. Menghadiri kelas berbeda dengan menaiki tangga pencari surga. Mouji bisa bersikap rendah hati saat menaiki tangga pencari surga, tetapi itu karena menyangkut kepentingan dan keselamatan pribadinya. Menghadiri kelas juga melibatkan minat pribadinya, jadi dia jelas tidak bisa bersikap rendah hati. Kalau dia duduk di bangku paling belakang, lalu ketinggalan sesuatu, atau ada yang tidak dimengertinya dan tidak sempat ditanyakannya kepada guru, maka keuntungan yang didapat tidak akan bisa menutupi kerugiannya. Bukankah ada aturan siapa datang pertama akan dilayani pertama dalam memperebutkan kursi? Menghadiri kelas akan menjadi hal yang biasa di masa mendatang, dan duduk di belakang untuk pertama kalinya berarti dia akan selalu duduk di belakang. Terlebih lagi, ini adalah tempat bagi para pengikut tahap pembukaan saluran, dan dengan kultivasi tahap pembukaan saluran level 10 milik Mouji, dia benar-benar tidak takut pada murid tahap pembukaan saluran manapun. Melihat Mouji duduk di kursi terbaik di depan, Cao Buheng sangat cemas hingga ia mulai berkeringat. Namun, dia tidak begitu mengenal Mouji, jadi dia tidak mampu menarik Mouji ke belakang. Melihat Cao Buheng tidak bergerak, Mouji membiarkannya. Dia dan Cao Buheng hanya tinggal di distrik D, jadi dia tidak bisa memaksa Cao Buheng untuk mendengarkannya. Beberapa kultivator yang datang lebih awal juga sedikit terkejut saat melihat Mouji terang-terangan duduk di kursi terbaik. Setelah itu, mereka menunjukkan ekspresi penuh harap. Di mata mereka, Mouji akan merangkak pergi dan menyerahkan kursinya. Setelah menunggu hampir satu jam, orang-orang mulai memasuki ruang kuliah. Hati Mouji dipenuhi kekaguman atas keseriusan dan keinginan belajar Cao Buheng. Saat para kultivator masuk, mereka melihat Mouji, seorang murid luar dengan rambut acak-acakan dan beberapa bekas luka di wajahnya, sebenarnya duduk di kursi terbaik di baris pertama. Beberapa kultivator bahkan tersenyum dan menyapa Mouji saat berjalan melewatinya, adik magang junior, kamu punya nyali, aku terkesan. Setengah jam kemudian, ketika olah hampir penuh, lima orang kultivator yang mengenakan jubah murid dalam berwarna kuning masuk. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pemuda yang sedikit lebih tinggi dan agak tampan. Mouji memperkirakan pemuda ini paling banyak berusia 16 tahun. Pemuda ini jelas merupakan pemimpin kelompok itu, karena ia berjalan tepat di depan Mouji. Setelah menatap Mouji beberapa saat, ia mengangkat satu kaki, melangkah ke kursi di samping Mouji, dan menunjuk ke bawah kakinya, pendatang baru, merangkaklah ke sini, dan aku akan memaafkan kekasaranmu. Sementara pemuda itu berbicara, keempat murid dalam berjubah kuning lainnya telah menutup rute pelarian Mouji. Ola itu langsung menjadi sunyi, semua orang menatap Mouji, ingin tahu apakah Mouji akan merangkak mendekat, atau dipukuli dan dipaksa merangkak mendekat. Apapun hasilnya, di mata semua orang di Ola, Mouji pasti akan merangkak di atas kaki pemuda itu. Chou Bu Heng merasa cemas, karena orang-orang ini adalah yang terbaik di antara murid-murid inti, dan masing-masing dari mereka memiliki dukungan yang kuat. Pemuda itu bahkan lebih dari sekadar putra surga yang sombong. Jika Mouji benar-benar merangkak, maka Mouji akan hancur. Mouji perlahan berdiri, karena dia tahu bahwa orang-orang ini semuanya berada di tahap pembukaan saluran. Dia pasti tidak akan menyerahkan kursinya, karena dia telah mendengar cerita leluhur Red Cloud. Karena leluhur Awan Merah menyerahkan kursinya di Istana Awan Ungu, status bijaknya dicabut, dan dia bahkan kehilangan nyawanya. Tentu saja, ini hanyalah legenda Tiongkok, tetapi logikanya sama. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarku? Ayah, kali ini, sebelum pemuda itu bisa menyelesaikan omannya, dia ditampar oleh Mouji, dan seluruh tubuhnya terpental. Pada saat itu, dia merasa seperti tersambar petir, seluruh otaknya berdengung, dan segala macam cahaya kemasan menari-nari di depan matanya. Beruntungnya, pada saat itu ia menabrak dinding Ola. Ola teknik langsung menjadi sunyi, karena beberapa murid berjubah kuning bereaksi setelah dua tarikan napas. Mereka semua menerkam Mouji, dan beberapa bahkan menghunus pedang mereka. Mouji mengayunkan kakinya, dan pisau tajam di tangannya pun ditebas. Ding-ding dang-dang, percikan api berterbangan akibat benturan itu, dan kedua kultifator yang memegang pedang itu segera merasakan gelombang energi unsur yang kuat mengalir ke arah mereka. Gelombang energi ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Saat keempat murid berjubah kuning masih linglung, Mouji sudah melayangkan empat tendangan. Bang-bang-bang-bang. Keempat murid berjubah kuning itu terpental bagaikan karung pasir, lalu ditendang beberapa meter jauhnya oleh Mouji, menghantam dinding Ola teknik. Dua di antara mereka memiliki bercak darah di dada mereka, karena mereka tidak sempat menghunus pedang, dan terluka oleh pisau tajam Mouji. Mouji mendesah dalam hatinya, setelah naik ke tahap pembukaan saluran level 10, dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat dirinya. Tetapi sekarang, saat dia bertarung melawan lima kultifator tahap pembukaan saluran, dia jelas bisa merasakan betapa kuatnya dia. Melawan kelima ahli tahap pembukaan saluran ini, Mouji dapat dengan mudah menghancurkan mereka dalam hitungan detik. Kalau saja dia tidak menunjukkan belas kasihan, kedua orang kultifator yang tidak menghunus pedang pasti sudah tertusuk jantungnya. Keheningan memenuhi Ola. Meskipun orang-orang ini bukan kultifator tahap pembukaan saluran terkuat di istana pencari surga, mereka jelas merupakan ahli di antara para kultifator tahap pembukaan saluran. Kapan murid luar yang begitu kuat datang? Lima pengikut sekte dalam terbunuh sekaligus. Atau apakah dia dalam tahap membangun roh? Itu juga tidak benar, orang ini tidak memiliki spiritualitas yang melekat di sekelilingnya, bagaimana mungkin dia menjadi murid tahap membangun roh? Mouji perlahan berjalan ke samping pemuda berjubah kuning, yang masih memiliki ekspresi terkejut dan tidak percaya di wajahnya. Bagaimana bisa ada murid luar yang begitu kuat? Mustahil, orang ini pastilah seorang ahli di tahap membangun roh. Mouji berjongkok, lalu mengulurkan tangannya untuk menamparkan wajah pemuda berjubah kuning itu beberapa kali, tahukah kau mengapa aku tidak ingin kau merangkak ke selangkanganku? Pemuda berjubah kuning itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, dan para kultifator berjubah kuning di sampingnya pun tidak berani berbicara. Meskipun itu hanya pertukaran sederhana, mereka tahu bahwa mereka berlima yang bersatu tidak akan mampu menahan beberapa tendangan dari Mouji. Untungnya mereka ada di aula teknik, kalau mereka ada di luar, mereka berlima pasti sudah terdiam. Mouji tertawa dingin, karena aku takut mengotori selangkanganku, bodoh. Lain kali kau melihatku, pergilah ke tempat lain, atau aku akan melawanmu setiap kali aku melihatmu. Jangan berbaring di sini, minggirlah dan duduklah. Alasan mengapa Mouji menyuruh orang-orang ini untuk menyingkir adalah karena dia khawatir tetua pengajar akan datang dan melihat orang-orang ini tergeletak di sini seperti babi mati. Dia akan mengoceh tidak jelas selama setengah hari, dan dia tidak akan bisa mendengarkan pelajaran. 168 Mungkin karena dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, pemuda berjubah kuning itu linglung oleh tamparan Mouji. Dia tanpa sadar mematuhi kata-kata Mouji dan berjalan ke kursi di sampingnya. Murid-murid dalam berjubah kuning lainnya tidak berani berdiri dan mengatakan apapun, dan buru-buru minggir. Akar spiritual para murid dalam ini semuanya sangat unggul, tetapi tingkat kultivasi mereka masih terlalu rendah. Menghadapi Mouji yang kuat, mereka tidak berani menonjol dan mengatakan apapun. Pada saat ini, aula warisan teknik sudah dipenuhi oleh para pengikut, dan bahkan ada banyak orang yang berdiri di belakang. Mouji duduk sendirian di tengah barisan pertama. Karena sebagian besar murid melihat bagaimana ia memberi pelajaran kepada murid dalam berjubah kuning, tidak ada yang berani duduk di sampingnya. Hal ini menyebabkan kursi di sampingnya kosong. Bahkan para pengikut dalam yang telah diberi pelajaran oleh Mouji tidak berani duduk di sebelah Mouji. Mouji sedikit tidak berdaya, dia tidak ingin menempati kursi terbaik di baris pertama, dia hanya menginginkan tempat duduk. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah abu-abu dan berjanggut hitam berjalan memasuki aula warisan teknik. Mouji tidak belajar cara memeriksa tingkat kultifasi seseorang, tetapi dia tahu bahwa pria parubaya berjanggut hitam ini pastilah penatua dai, yang akan berbicara tentang saluran roh hari ini. Tekanan dan aura tak berbentuk itu membuat Mouji tahu bahwa pihak lain jauh lebih kuat darinya. Pria berjanggut hitam berdiri di podium, dan pandangannya menyapu seluruh aula. Ketika dia melihat bahwa Mouji adalah satu-satunya yang duduk di kursi terbaik di baris pertama, dan bahwa Mouji tampak seperti murid luar biasa, dia sedikit terkejut. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada dinding beberapa meter jauhnya, di mana ada noda darah segar. Mouji sangat tenang, bahkan jika tetua dai ini ingin melanjutkan masalah ini, dia masih benar. Yang mengejutkan Mouji adalah tetua dai tidak mengatakan apapun, dan bahkan tidak memperhatikan Mouji saat ia memulai ceramahnya, yang disebut kultifator, mengacu pada orang yang berkultifasi. Dan di awal kultifasi, seorang kultifator juga dikenal sebagai ksatria spiritual. Hal ini karena untuk menjadi seorang kultifator, seseorang harus memiliki akar spiritual. Tanpa akar spiritual, seseorang akan dianggap sebagai manusia biasa, dan tidak akan pernah bisa berkultifasi. Mouji tidak terlalu memikirkannya, dia tidak memiliki akar spiritual, tetapi dia masih berkultifasi. Ini karena dia telah membuka jalur kultifasi bagi manusia, dan dia telah menempuh jalur kultifasi yang lain. Mereka yang memiliki akar spiritual dapat berkultifasi. Namun, ada akar spiritual yang baik dan buruk serta bakat yang tinggi dan rendah. Bagaimana seseorang menilai kualitas akar roh dan bakatnya? Metode paling umum yang kami gunakan adalah menguji akar spiritual kami. Sebenarnya, ini hanyalah metode paling dasar untuk menentukan akar spiritual, dan ini bukan metode yang paling akurat. Ajaran tetua dai berubah dari dangkal menjadi mendalam, dan mau uji secara bertahap terbawa masuk sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya telah melihat contoh orang-orang dengan akar spiritual tingkat rendah melangkah ke alam dewa sejati. Tentu saja, ini juga terkait dengan peluang. Cara terbaik untuk menilai kualitas akar spiritual bukanlah dengan menguji mutu akar spiritual, tetapi jumlah saluran spiritual. Biasanya, kultifator yang mampu membentuk lebih dari 10 saluran roh setelah membuka rohnya dianggap memiliki akar spiritual tingkat puncak dan dianggap sebagai kultifator jenius. Tentu saja, ada juga pembudidaya yang berhasil membuka 20 saluran roh. Pada titik ini, tatapan penatua dai menyapu kerumunan kultifator di aula, dan nadanya melembut. Saat kamu membuka jiwamu, kamu mungkin hanya bisa membuka 4 hingga 5 saluran jiwa, tetapi jangan merasa bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Membuka jiwa Anda hanyalah langkah pertama dalam membuka saluran jiwa. Jumlah saluran jiwa yang dapat Anda buka bergantung pada kerja keras dan kesempatan yang Anda miliki. Di Istana Pencari Surga, pernah ada seorang senior yang hanya membuka 3 saluran roh ketika dia membuka rohnya, tetapi melalui kerja kerasnya sendiri, dia berhasil membuka lebih dari 90 saluran roh. Gelombang diskusi dapat terdengar di aula, dan mereka yang mampu duduk di sini dan mendengarkan ceramah tentu saja bukan orang bodoh. Mereka tahu apa arti 90 lebih saluran roh, dan bahwa bahkan orang biasa dengan akar spiritual tingkat tertinggi mungkin tidak akan mampu membuka begitu banyak saluran roh. Sekarang, izinkan saya berbicara tentang berbagai saluran spiritual. Ada banyak saluran spiritual di dalam tubuh manusia, saluran normal, saluran ganjil, saluran poros, saluran permukaan, saluran kulit, saluran tulang, saluran lainnya. Meskipun pemahaman Mouji tentang meridian tidak buruk, tetapi setelah mendengarkan cerama ini, dia bahkan lebih terkesan. Cerama Penatua Dai ini sungguh mendalam dan sangat bermanfaat baginya. Bukan hanya Mouji, tetapi semua kultifator mendengarkan dengan penuh perhatian, menghafal nama dan kegunaan saluran roh ini. Waktu berlalu tanpa disadari, dan tak seorang pun menyadarinya. Saluran roh dimensi Jue adalah saluran roh pusat dari saluran lainnya. Tidak hanya dapat memandu sirkulasi para kultifator kita. Baiklah, cerama hari ini tentang saluran roh akan berakhir di sini. Jika ada murid yang tidak mengerti, silakan bertanya sekarang. Saya akan memberikan semua orang tiga kesempatan untuk bertanya. Ingat, Anda hanya dapat mengajukan pertanyaan yang terkait dengan saluran roh. Cerama berlangsung selama 12 jam penuh, dan Aula benar-benar sunyi. Hanya ketika Penatua Dai mengatakan ini, semua orang mendapatkan kembali akal sehat mereka dari pengetahuan luas tentang saluran roh. Mouji merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Sekarang dia berada di barisan pertama, dia tentu saja tidak ragu untuk berdiri dan membungkuk, lalu dia bertanya, Murid Mouji, saya ingin berkonsultasi dengan senior. Murid telah mendengar bahwa suatu ketika ada seseorang yang mampu membuka 100 saluran roh, bolehkah saya bertanya apakah ini benar? Peristiwa Mouji yang memukuli beberapa murid sekte dalam masih segar dalam ingatan mereka. Sekarang setelah Mouji berdiri untuk mengajukan pertanyaan, kerumunan murid tidak berani terburu-buru untuk berbicara, meskipun mereka semua marah dengan pertanyaan Mouji. Ini karena Mouji telah mengajukan pertanyaan bodoh, dan pertanyaan ini tidak memiliki makna apapun. Siapa yang akan memperhatikan saluran roh ke-100? Tetapi tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Mengajukan pertanyaan seperti itu sama saja dengan membuang kesempatan. Daizu menjawab dengan, N, dan dengan tenang menjawab, membuka 100 saluran spiritual bukanlah hal yang palsu. Faktanya, saya pernah mendengar tentang seorang jenius yang membuka 101 saluran spiritual. Bahkan para kultifator yang membenci Mouji karena mengajukan pertanyaan konyol seperti itu pun tertarik dengan kata-kata Daizu. Seorang jenius yang membuka 101 saluran roh, siapakah orang ini? Saat saya menyebutkan semua saluran roh, saya tidak menyertakan saluran roh yang ke-100. Saluran roh ke-100 disebut saluran penyimpanan unsur. Saluran roh ini dapat menyimpan energi unsur, dan energi unsur ini bukan milik kultifasi seorang kultifator. Terjadi kegaduhan di aula. Mampu menyimpan energi unsur, itu berarti bahwa begitu seseorang memiliki saluran penyimpanan unsur, mereka akan memiliki satu kartu truf lebih banyak daripada kultifator lainnya. Bahkan jika dua orang bertarung sampai kelelahan, saluran penyimpanan unsur akan tetap memiliki energi unsur yang berlebih. Ini hanyalah mesin pembunuh. Daizu tertawa, saya yakin semua orang memahami kekuatan saluran penyimpanan unsur. Karena itulah para ahli yang telah membuka 100 saluran roh jauh lebih kuat daripada para kultifator biasa. Tentu saja, ahli yang telah membuka 100 saluran roh jumlahnya sedikit. Istana pencari surga kita pernah memiliki seorang senior yang membuka 100 saluran roh. Kudengar senior ini telah melintasi wilayah terpencil lima elemen dan pergi ke dunia nyata. Bolehkah aku bertanya, senior Dai, bagaimana caranya seseorang dapat membuka saluran roh ke 100? Mowuji bertanya dengan tergesa-gesa. Semua orang marah, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Pertanyaan Mowuji semuanya tidak masuk akal. Mowuji bisa merasakan kemarahan orang banyak, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia harus bertanya. Ini menyangkut masa depannya sendiri. Sebagai orang yang tidak memiliki guru, tidak mudah baginya untuk menangkap tetua Daisu. Terlebih lagi, dia adalah seorang senior yang telah melakukan penelitian tentang saluran roh. Bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan seperti itu? Mempertimbangkan pendapat semua orang, Mowuji pasti tidak akan ragu-ragu jika menyangkut masa depannya sendiri. Kalau tidak, mengapa dia duduk di depan? Saluran roh ke 100 adalah saluran penyimpanan unsur. Ini jelas merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Mowuji. Begitu dia membuka saluran roh ke 100, itu setara dengan memiliki kartu truf lainnya. Daisu menghela nafas dan menjawab, membuka saluran roh ke 100 lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya dengar, hanya dengan berkultivasi hingga tahap pembukaan saluran level 10, seseorang akan memiliki kesempatan menyentuh saluran roh ke 100. Saya tidak pernah menyelidiki metode pembukaan yang tepat. Tempat penyimpanan kitab suci istana pencari surga saya memiliki penjelasan terperinci tentang saluran roh. Anda dapat pergi dan melihatnya. Dai Senior, muridnya adalah Chu Zen Seng. Setelah membuka Meridian ke 69, saya tidak dapat membukanya lagi. Jika saya membukanya dengan paksa, kultivasi saya akan runtuh. Bolehkah saya bertanya, Senior, apakah Anda punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Seorang kultivator yang duduk di belakang Mowuji takut Mowuji akan menanyakan pertanyaan terakhir, jadi dia bergegas menanyakan pertanyaan pertama. Saat pertanyaan ini diajukan, seluruh Aula menjadi sunyi. Jelas bahwa ini adalah pertanyaan yang membuat semua orang khawatir. Jika ada satu orang yang tidak peduli dengan pertanyaan ini, itu adalah Mowuji. Pada saat ini, Mowuji sudah memikirkan tentang bagaimana cara memasuki Gudang Kitab Suci Istana Pencari Surga. Pada akhirnya, Mowuji memutuskan untuk mengunjungi Yan, er terlebih dahulu sebelum menuju ke tempat penyimpanan Kitab Suci untuk menemukan metode membuka Meridian ke-100. Pada saat yang sama, ia juga akan mencari tahu cara membangun jiwanya. Tepat saat Mowuji membuat keputusannya, Daizu mengumumkan berakhirnya ceramah. Setelah Daizu pergi, banyak murid berdiri dan pergi. Mowuji, aku akan mengingatmu. Suara tajam terdengar, Mowuji menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah kuning dengan beberapa bekas luka samar di wajahnya. Mowuji berhenti, dan pemuda itu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Enyahlah, jangan bersikap menjijikan di hadapanku. Jika kau berani berbicara dengan arogan seperti itu lagi, aku akan menghajarmu sampai kau tidak bisa mengenali orang tuamu. Mowuji menatap pemuda berjubah kuning itu dan menegurnya. Pemuda berjubah kuning dan murid-murid lain yang diberi pelajaran oleh Mowuji bergegas berjalan melewati Mowuji dan meninggalkan Ola transmisi teknik. Banyak murid secara tidak sadar menjaga jarak dari Mowuji sebelum buru-buru pergi. Melihat ekspresi ragu Chow Bu Heng, Mowuji tidak memanggilnya. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Chow Bu Heng. Chow Bu Heng khawatir jika dia terlalu dekat dengan Mowuji, dia akan menjadi sasaran para pengikut sekte dalam. Melihat Mowuji pergi, Chow Bu Heng menghela nafas lega sebelum menundukkan kepalanya karena malu. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut dengan kekuatan Mowuji. Dengan kemampuan Mowuji, bagaimana mungkin dia hanya mencapai anak tangga kedelapan dari tangga pencari surga. Orang itu sangat kuat, siapa dia? Setelah Mowuji pergi, kerumunan murid mulai berdiskusi. Banyak dari mereka telah melihat gerakan Mowuji. Saat itu, Mowuji telah menyapu bersih beberapa murid tahap pembukaan saluran. Saya menduga dia sudah berada dalam tahap membangun semangat. Ayo pergi, masalah ini jelas belum berakhir. Mowuji itu terlalu gegabuh, dia akan menderita kerugian besar. Meskipun Mowuji tahu bahwa dia akan menderita kerugian besar, dia tidak keberatan. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal. Terlebih lagi, dia telah mengajukan dua pertanyaan penting saat duduk di depan. Kedua pertanyaan ini sangat penting baginya. Bahkan jika dia harus melakukannya lagi, dia akan tetap duduk di depan. 169. Meskipun pagoda pil istana pencari surga adalah sebuah pagoda, itu bukanlah pagoda hunian. Pagoda pil memiliki total 10 lantai, dan konon setiap lantai mewakili alam alkimia dao. Setiap tahun, para pembuat pil di istana pencari surga akan menggunakan pagoda pil untuk mengukur kultivasi dao pil mereka sendiri. Seorang penyuling pil mortal tingkat 1 pasti tidak akan mampu naik ke level kedua. Demikian pula, penyuling pil mortal tingkat 3 tidak akan mampu naik ke level keempat. Selain itu, ini juga merupakan menara kualifikasi alkemis dari 5 kerajaan besar. Di antara 5 kerajaan besar, hanya ada satu tempat yang memiliki kualifikasi untuk mensertifikasi pembuat pil, yaitu pagoda pil istana pencari surga. Setiap 3 tahun, sekelompok pembuat pil akan membayar biaya dan datang ke pagoda pil istana pencari surga untuk mendapatkan sertifikasi pembuat pil mereka. Seorang penyuling pil dengan token sertifikasi pagoda pil istana pencari surga akan dapat menikmati diskon 10% di rumah pedagang manapun. Bagi dua penyuling pil bumi yang sama, jika salah satu di antaranya disertifikasi oleh pagoda pil dan yang lain tidak, maka penyuling pil bumi yang tersertifikasi akan jauh lebih populer, dan nilainya pun akan jauh lebih tinggi. Dari kejauhan, Mouji bisa melihat menara pil yang mengjulang tinggi di atas plaza penyuling pil. Namun, saat ini bukan saatnya sertifikasi penyuling pil, jadi jumlah orang di plaza penyuling pil lebih sedikit. Setelah melewati plaza pagoda pil, ada jurang yang dalam, yang begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat, dan kabut berlama-lama di dasar jurang, dan dari waktu ke waktu, suara siulan dapat terdengar. Di atas jurang, ada berbagai macam jembatan yang terhubung ke alun-alun menara pil. Jembatan-jembatan itu seperti sinar cahaya yang memancar ke segala arah. Beberapa jembatan hanya memiliki satu rantai besi, beberapa terbuat dari papan kayu, dan beberapa bahkan terlihat seperti kereta yang dapat berjalan di atasnya. Meskipun Mouji belum pernah ke pagoda pil sebelumnya, dia tahu bahwa setiap jembatan di aliran ini mengarah ke kediaman pembuat pil kelas atas. Seorang lelaki tua berjanggut putih sedang memegang tongkat pancing dan duduk di atas batu di tepi sungai yang dalam. Tongkat pancingnya menancap ke dalam jurang, seolah-olah dia sedang memancing di jurang. Akan tetapi, Mouji tidak melihat ada tali pancing di depan tongkat itu, apalagi kail pancing. Padahal, kalaupun ada, sungai dalam ini bukanlah kolam ikan. Ikan apa yang bisa ditangkapnya? Senior, saya ingin mengunjungi Nenek Linglong. Bolehkah saya bertanya jembatan mana yang menuju ke kediaman Nenek Linglong? Mouji membungkuk dan bertanya. Tatapan mata lelaki tua berjanggut putih itu menyapu tubuh Mouji, dan dia berkata dengan susah payah, jika kau tidak bisa melihat, maka kau ada. Setelah berkata demikian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke celah itu. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Mouji bertanya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Tak berdaya, Mouji hanya bisa berdiri di samping dan menunggu. Setelah beberapa waktu, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat tongkat pancing di tangannya. Mouji terkejut saat mengetahui bahwa lelaki tua itu benar-benar berhasil menangkap seekor ikan. Warna ikan itu bening, seperti ikan gabus. Orang tua itu dengan gembira meletakkan ikan transparan itu ke dalam tong kayu yang telah disiapkan sebelumnya. Mouji hanya bisa melihat sekilas penampakan ikan itu sebelum orang tua itu menutup tong itu. Bagaimana dia bisa menangkap ikan tanpa tali pancing? Terlebih lagi, aliran sungai yang dalam ini tampaknya tak terduga dalamnya, jadi dari mana ikan itu berasal? Dua pertanyaan yang mustahil telah menjadi kebenaran. Mouji tidak dapat menahannya lebih lama lagi saat dia menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai area di depan pancing lelaki tua itu. Lalu ia melihat bahwa ternyata di depan alat pancingnya itu bukannya tidak ada tali pancingnya, melainkan ada tali pancing yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mouji tiba-tiba teringat perkataan lelaki tua itu, apa yang tidak bisa kau lihat, dan ia langsung mendapat ide. Kehendak spiritualnya mengalir ke arah sungai yang dalam. Setelah belasan nafas, ia menemukan jembatan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dideteksi dengan kekuatan spiritualnya. Meskipun jembatan ini ditarik dengan rantai, rantainya tidak tipis. Bukan hanya tidak tipis, tetapi setebal ibu jari orang dewasa. Alasan mengapa Mouji tidak menyadarinya sebelumnya adalah karena rantainya tidak berwarna dan telah menyatu sepenuhnya dengan ruang dalam celah tersebut. Tidak heran lelaki tua berambut putih itu berkata bahwa dia tidak dapat melihatnya. Dia benar-benar tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Hampir pada saat yang sama ketika Mouji menggunakan kehendak spiritualnya, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap punggung Mouji sejenak. Terima kasih, senior. Saat Mouji berbalik untuk mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua berambut putih itu, lelaki tua berambut putih itu sudah menunduk menatap ember kayunya. Mouji tahu bahwa pihak lain tidak akan berbicara, jadi setelah mengucapkan terima kasih, dia segera melangkah ke jembatan rantai tak terlihat. Meskipun angin kencang di jurang yang dalam, dan jembatan rantai goyang, bagi Mouji, yang sudah berada di tahap pembukaan saluran level 10, itu sama sekali tidak sulit. Namun, jembatan ini tampak sangat panjang. Mouji berjalan selama hampir setengah jam sebelum mencapai sisi lainnya. Di sisi lain jembatan rantai terdapat pavilion heksagonal. Kelihatannya seperti pavilion yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengantar orang pergi. Setelah melewati pavilion, terdapat deretan anak tangga batu hijau. Anak tangga batu hijau ini sangat halus dan mengarah ke olah megah. Mouji mengikuti tangga batu hijau keluar olah, dan sekali lagi melihat orang yang dikenalnya. Itu adalah kultifator wanita berjubah merah yang membawanya menemui Nenek Linglong. Kakak seperguruan, aku ingin bertemu Yan, R. Mouji membungkuk dan berkata dengan sopan. Silakan ikuti saya. Kultifator wanita berjubah merah itu bahkan tidak bertanya apapun kepada Mouji, dia juga tidak menyebutkan apapun tentang melapor kepada Nenek Linglong. Dia langsung membawa Mouji berkeliling olah, dan tiba di loteng kecil yang dikelilingi oleh segala macam tanaman obat spiritual. Mouji pernah mempelajari ilmu susunan dao sebelumnya, dan saat dia melihat loteng itu dikelilingi oleh energi spiritual, dia tahu bahwa loteng itu dikelilingi oleh susunan pengumpul roh tingkat tinggi. Bercocok tanam di loteng ini seratus kali lebih baik daripada bercocok tanam di Distrik D. Salam, kakak magang senior. Saat Mouji tiba di loteng kecil, dia mengenali gadis muda yang sedang menyiram tanaman obat. Dia adalah salah satu dari saudara kembar yang tinggal di samping Nenek Linglong. Ahli Pilmo, apakah kamu kesini untuk menemui Yan R? Gadis muda itu berhenti menyiram bunga, dan bertanya dengan lembut. Mouji buru-buru berkata, baiklah, bolehkah aku meminta bantuan kakak magang senior untuk memberitahunya? Gadis muda itu sedikit ragu, dan Mouji dapat mengetahuinya, bolehkah aku bertanya, apakah ada yang tidak nyaman? Gadis muda itu menggigit bibirnya, dan berkata, tidak ada yang merepotkan. Itu karena Nenek baru saja menyembuhkan saluran roh Yan R, dan sekarang Yan R sedang dalam kultivasi tertutup. Jika Master Pilmo harus menemuinya, aku akan segera membantumu memberitahunya. Saluran roh Yan R telah disembuhkan. Mouji bertanya dengan heran. Gadis muda itu mengangguk, ya, akar spiritual Yan R sangat tinggi, dan sekarang adalah masa krusial kultivasinya. Jika ahli Pilmo datang tiga bulan lagi, dia pasti akan melewati masa ini. Tentu saja, Nenek juga memberitahu kita bahwa selama ahli Pilmo datang, kalian bisa menemui Yan R kapan saja. Bagus, bagus Mouji bergumam beberapa kali, dan dia merasakan sudut matanya basah. Yan R telah menderita sekian lama, dan sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan hidup baru. Pada saat ini, Mouji hanya memiliki rasa terima kasih yang mendalam pada Nenek Linglong, rasa terima kasih padanya karena telah menyelamatkan Yan R. Adapun apakah Yan R mengenalnya, itu adalah hal yang sekunder. Selama Yan R baik-baik saja, tidak penting apakah dia mengenalnya atau tidak. Tidak perlu, lebih baik tidak mengganggu kultivasi tertutup Yan R. Aku pergi dulu, nanti aku kembali lagi untuk menjenguk Yan R, jawab Mouji sambil menatap rumah kecil itu cukup lama, sebelum akhirnya perlahan berbalik dan berjalan pergi. Dia bahkan punya firasat bahwa saat dia kembali, dia dan Yan R sudah menjadi orang asing. Baru setelah sosok Mouji menghilang, gadis kembar lainnya berjalan keluar dari rumah. Dia melihat ke arah hilangnya Mouji, dan mendesah, Dan Ki, apakah kamu tidak terlalu berlebihan? Nenek memerintahkan kami untuk mempersilahkan ahli Pil Mo menemui Yan R begitu dia datang. Dia juga memerintahkan kami untuk membiarkan ahli Pil Mo dan Yan R bertemu lebih sering. Gadis bernama Dan Ki menggigit bibirnya dan berkata, Dan siang, Yan R saat ini sedang berada di titik krusial dalam kultifasinya. Nenek berhati lembut, tetapi aku benar-benar khawatir jika Yan R melihatnya, semua usaha Nenek sebelumnya akan sia-sia. Apakah keingat seberapa besar usaha yang dilakukan Nenek untuk menyelamatkan Yan R? Bahkan tingkat kultifasinya telah menurun drastis. Dan siang terdiam. Dan Ki benar, jika penyakit lama Yan R kambuh, dan Nenek menyelamatkannya sekali lagi, energi unsur Nenek akan sangat rusak, dan akan sulit baginya untuk pulih. Ai, aku khawatir bakat Yan R terlalu tinggi, dan lain kali jika Master Pil Mo melihatnya, dia mungkin telah berhasil membangun semangatnya, dan siang menghela nafas dan berkata. Dan Ki menundukan kepalanya, tidak mengatakan sepatah katapun. Kekhawatiran dan siang bukanlah suatu kemungkinan, tetapi suatu kepastian. Dia yakin jika Mo Uji datang lagi, Yan R akan berhasil membangun semangatnya. Saat Yan R berhasil membangun jiwanya, semua ingatannya akan lenyap, dan di matanya, Mo Uji akan menjadi orang asing sepenuhnya. Bukannya dia tidak ingin membantu Mo Uji, tetapi Nenek benar-benar tidak bisa menyelamatkan Yan R lagi. Saat Mo Uji kembali, lelaki tua berambut putih itu telah menghilang. Suasana hati Mo Uji sedang buruk, dan dia tidak peduli kemana lelaki tua berambut putih itu pergi, atau ikan apa yang sedang dia tangkap. Dia bahkan tidak berminat untuk kembali ke gunung sekte luar dan langsung pergi ke Gudang Kitab Suci. Ada dua alasan untuk datang ke skripcer depositori, satu adalah untuk membuka saluran penyimpanan unsurnya, dan yang lainnya adalah untuk membangun rohnya. Gudang Kitab Suci Istana Pencari Surga memiliki total lima tingkat. Mo Uji datang ke pintu masuk Gudang Kitab Suci, dan memberikan token diok kepada murid luarnya, sambil bertanya, bolehkah saya bertanya berapa banyak batu roh yang saya perlukan untuk membaca beberapa Kitab Suci kultifasi per hari. Orang yang bertanggung jawab atas tempat penyimpanan Kitab Suci adalah seorang pria yang tampak agak tidak ramah. Pria ini melirik Mo Uji, dan berkata dengan dingin, tempat penyimpanan Kitab Suci tidak menerima batu roh, hanya poin kontribusi sekte. Tingkat pertama adalah 100 poin kontribusi per hari, tingkat kedua adalah 300 poin kontribusi per hari, tingkat ketiga adalah 1000 poin kontribusi per hari. Lalu bagaimana dengan tingkat keempat dan kelima? Mo Uji bergegas bertanya. Pria itu melanjutkan dengan dingin, murid luar tingkat keempat dan kelima tidak memiliki kualifikasi. Mo Uji meninggalkan Gudang Kitab Suci dengan perasaan kecewa, dia tidak punya pilihan lain selain mengerjakan misi sekte sekarang. Jika dia tidak melakukan misi sekte, dia tidak akan memiliki poin kontribusi sekte, dan tanpa poin kontribusi, tentu saja dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat penyimpanan Kitab Suci. Semua sekte punya satu kesamaan, yaitu balai tugas. Meskipun Istana Pencari Surga berdiri di atas semua sekte lainnya, dan dianggap sebagai akademi yang komprehensif. Kenyataannya, pengelolaan di sini setara dengan pengelolaan sekte. Jika Mo Uji menginginkan poin kontribusi, dia harus pergi ke aula tugas untuk menerima misi poin. 170. Aku sudah lama mencarimu. Tepat saat Mo Uji meninggalkan Gudang Kitab Suci, seseorang memanggilnya. Chen Suyin, Mo Uji bahkan tidak perlu melihat wajahnya untuk mengetahui siapa dia hanya dengan mendengar suaranya. Mo Uji menoleh dan melihat Chen Suyin berjalan mendekat. Walaupun Mo Uji tidak memiliki sesuatu untuk dipertukarkan dengan Chen Suyin, dia tidak dapat menyangkal bahwa setiap kali dia melihat wanita ini, kecantikan alaminya merupakan suatu bentuk kenikmatan. Kakak senior Chen, aku benar-benar tidak punya cara untuk menukar teknik tempering atribut petir denganmu. Mo Uji berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa Chen Suyin merindukan teknik penempaan tipe petirnya yang tidak ada. Chen Suyin berkata dengan tenang, aku benar-benar membutuhkan teknik kultivasi penempaan atribut petir milikmu. Aku dapat menukarnya denganmu. Apakah Anda dicegah pergi ke sutra depositori tadi? Jika Anda bersedia, saya dapat menggunakan poin kontribusi sekte saya untuk bertukar dengan Anda. Jika memungkinkan, Mo Uji tidak akan ragu berdagang dengan Chen Suyin. Dia benar-benar tidak ingin melakukan misi yang tidak berguna. Saat ini, dia hanya ingin memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk berkultivasi dan maju. Tetapi dia benar-benar tidak memiliki teknik penjinakan petir. Melihat Mo Uji tak berbicara, Chen Suyin melanjutkan, aku pergi dari menara pelatihan abadi ke gunung sekte luar, lalu ke olah warisan teknik, lalu ke gudang kitab suci. Chen Suyin menggigit bibirnya. Mungkin dia tidak bermaksud demikian, tetapi tindakannya membuat kecantikannya semakin jelas. Karena elemen petir ini sangat penting bagiku. Chen Suyin menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak pernah berbicara sebanyak itu sekaligus. Terlebih lagi, dia adalah seorang kultifator laki-laki yang pada dasarnya tidak dikenalnya. Mo Uji tidak berdaya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba berkata, karena kamu tahu bahwa aku pergi ke ceramah, maka aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu tentang apa yang aku dengar hari ini. Jika kamu dapat menjawabnya dengan benar, aku akan memberimu teknik temper tipe petir. Baiklah, silakan tanya saja. Mendengar perkataan Mo Uji, wajah Chen Suyin menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Ekspresi itu membuat Mo Uji merasa seolah-olah sedang melihat seorang gadis kecil yang melompat-lompat untuk mendapatkan permen. Pada saat ini, dia benar-benar memikirkan Xia Ruoyin. Ketika Xia Ruoyin masih muda, dia tidak sedingin dan setenang sekarang. Sebenarnya, Xia Ruoyin sangat lincah ketika dia masih sangat muda. Tindakan yang paling sering dia lakukan adalah melompat ke girangan seperti Chen Suyin tadi. Kadang-kadang untuk permen, dan kadang-kadang hanya untuk membuat Mo Uji senang. Saudara magang muda Mo, silakan bertanya. Tanpa menunggu pertanyaan Mo Uji, Chen Suyin mengingatkan. Mo Uji yang sedikit linglung kembali tersadar. Karena tiba-tiba teringat pada Xia Ruoyin, gambaran sempurna Chen Suyin seakan menghilang. Chen Suyin di depannya hanyalah seorang kultifator wanita yang memohon padanya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam keadaan normal, bahkan kultifator paling berbakat pun hanya dapat membuka 99 saluran roh pada tahap pembukaan saluran. Akan tetapi, hanya sedikit sekali kultifator yang mampu membuka 100 atau bahkan 101 saluran roh. Sekarang saya bertanya, jika Anda sudah membuka 99 saluran spiritual, bagaimana Anda akan membuka saluran spiritual yang ke-100? Mo Uji berusaha sekuat tenaga mengesampingkan emosinya, dan menanyakan pertanyaan yang sangat ingin ia ketahui jawabannya. Dia yakin Chen Suyin tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak peduli seberapa hebat Chen Suyin, dia hanya berbakat dalam kultifasi. Dia tidak mungkin lebih berpengetahuan daripada Dai Zhu, yang ahli dalam meneliti saluran roh, bukan? Chen Suyin mengangguk, dan ekspresinya berubah serius dan serius, di dunia kultifasi kuno, membuka saluran roh ke-100 bukanlah kejadian langka. Belum lagi saluran roh yang ke-100, bahkan ada yang membuka saluran roh yang ke-101. Saluran roh ke-100 dan ke-101 disebut saluran penyimpanan unsur. Hanya ada satu cara untuk membuka saluran roh ke-100, yaitu dengan maju ke tahap pembukaan saluran level 10. Pada tahap pembukaan saluran level 10, seseorang dapat menggunakan bunga saluran langit untuk membangun roh. Karena menggunakan bunga saluran langit untuk membangun roh, seseorang hanya dapat mencapai tahap pembukaan saluran level 10. Dalam sekejap bunga saluran langit membangun roh, seseorang dapat membuka saluran roh ke-100. Mo Wu Ji tercengang. Awalnya, dia ingin mengajukan pertanyaan untuk membuat Chen Suyin mundur. Bukannya dia tidak ingin menjual teknik itu kepadanya, tetapi dia tidak bisa menjawab pertanyaannya. Sebelum mengajukan pertanyaan, Mo Wu Ji tidak akan pernah menyangka bahwa Chen Suyin akan mampu menjawab pertanyaan seperti itu. Kita harus tahu bahwa jawaban Chen Suyin adalah persis apa yang ia cari dalam kitab suci. Mo Wu Ji bahkan sudah bersiap bahwa dia tidak akan bisa menemukan jawabannya di tempat penyimpanan kitab suci, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkannya dengan mudah. Bunga saluran langit dapat membangun roh pada tahap pembukaan saluran level 10, dan pada saat roh terbangun, seseorang dapat menggunakan bunga saluran langit untuk membuka saluran roh ke-100. Jawabannya sederhana. Dai Zhu, seorang ahli saluran spiritual, tidak tahu, tetapi Chen Suyin tahu. Melihat Mo Wu Ji tidak berbicara, hati Chen Suyin menegang. Ia khawatir Mo Wu Ji akan menarik kembali kata-katanya, jadi ia menambahkan, aku juga tahu bahwa bunga saluran langit hanya tumbuh di satu tempat di seluruh benua hilang, yaitu reruntuhan langit hilang. Reruntuhan langit yang hilang. Di mana itu? Mo Wu Ji bertanya tanpa sadar. Chen Suyin menjawab, ya, reruntuhan langit yang hilang. Sebenarnya, bukan tanpa alasan bahwa lima kerajaan besar tempat kita berada disebut benua yang hilang oleh orang luar. Alasannya adalah Los Sky Ruins. Los Sky Ruins dikabarkan menjadi medan perang para dewa kuno, dan terdapat banyak harta karun di tempat ini. Itu juga karena pemaparannya sehingga setiap sekte memiliki reruntuhan langit yang hilang dalam misi dan ujian mereka. Namun, setelah masuk, bahkan seorang ahli tahap dewa sejati tidak dapat menjamin keselamatannya. Chen Suyin menyelesaikan kalimatnya dalam satu tarikan napas, dan mengepalkan tangannya erat-erat. Untuk teknik penempaan tipe petir ini, jumlah kata yang diucapkannya dalam setahun bahkan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang diucapkannya kepada Mouji hari ini. Melihat dia sudah menjawab begitu banyak pertanyaan dari Mouji, tetapi Mouji masih tidak menyebutkan apapun tentang teknik tersebut, Chen Suyin mengerutkan kening. Kakak senior Chen, aku punya bola kristal warisan keterampilan pedang. Bagaimana kalau aku berikan saja padamu? Mouji benar-benar tidak bisa mengeluarkan teknik tempering tipe petir, jadi dia hanya bisa mengeluarkan pedang tak terlihatnya. Semenjak dia memperoleh keterampilan pedang ini, dia tidak pernah mengaktifkannya. Wajah Chen Suyin menjadi gelap, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia tidak pernah memendam rasa permusuhan dengan orang lain, tapi dia tidak rela dipermainkan seperti ini. Melihat Chen Suyin tidak berbicara, Mouji tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mengatakan kebenaran. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan apapun tentang solusi pembukaan saluran. Setelah ragu-ragu sejenak, Mouji berkata terus terang, Kakak senior Chen, bukannya aku tidak mau memberikan teknik ini kepadamu. Itu karena ini hanyalah keterampilan tipe petir, dan disebut langit petir tujuh gaya. Tanpa pilihan lain, Mouji memutuskan untuk menggunakan tujuh gaya petir langit sebagai alat tawar-menawar. Chen Suyin berkata dengan tenang, menepati janji adalah kebajikan yang paling mendasar. Karena kamu sudah setuju, meskipun itu hanya sebuah keterampilan, kamu harus menukarnya denganku. Mouji mengulurkan tangannya, menghentikan Chen Suyin dari berbicara, Kakak magang senior Chen, ada alasan lain mengapa aku tidak bertukar denganmu. Itu karena Seven Styles Lightning Sky sangat mematikan. Sebelumnya, aku hampir terbakar sampai mati saat memolah Seven Styles Lightning Sky. Saat mengatakan hal ini, Mouji hanya menyerahkan jurus pertama tujuh jurus petir langit yang sudah compang kemping kepada Chen Suyin, aku berikan ini padamu. Ketika saya berkultivasi, saya berada di tempat yang sangat dingin, itulah sebabnya saya dapat terhindar dari kematian. Kalau tidak, saya pasti sudah lama meninggal. Mouji berkata demikian karena dia khawatir Chen Suyin akan berkultivasi asal-asalan dan mati. Dengan mengatakan pada Chen Suyin bahwa dia hanya bisa menghindari kematian dengan berkultivasi di tempat yang sangat dingin, dia juga berharap agar Chen Suyin berkultivasi di tempat yang sangat dingin. Berikan aku token muridmu. Chen Suyin mengambil tujuh gaya petir langit dari Mouji dan mengamatinya. Dia tidak tahu apakah dia mempercayai kata-kata Mouji. Tidak perlu, kamu bisa mengambil ini. Aku tidak terburu-buru untuk mendapatkan poin kontribusi sekarang. Mouji tahu bahwa Chen Suyin ingin memberinya poin kontribusi sebagai gantinya. Dia benar-benar tidak ingin memanfaatkannya. Jurus pertama dari tujuh jurus petir langit benar-benar tidak berguna baginya. Chen Suyin tidak menjawab. Dia langsung meraih token murid yang tergantung di pinggang Mouji dan mengeluarkan tokennya sendiri. Setelah kedua token itu saling bersentuhan, dia mengibaskannya di udara dan berbalik untuk pergi. Mouji tanpa sadar melihat token muridnya sendiri. Dia menemukan bahwa ada tambahan seribu poin kontribusi yang tertulis di sana. Mouji menggelengkan kepalanya. Karena dia yang memberikannya, dia tidak bisa menolaknya. Dengan poin kontribusinya, Mouji kehilangan minat terhadap skripcer depositori. Yang paling ingin diketahuinya sekarang adalah bunga saluran langit. Jika dia ingin tahu lebih banyak tentang bunga saluran langit, dia harus pergi ke balai tugas. Saat Mouji melangkahkan kakinya memasuki aula tugas, hal pertama yang diperhatikannya bukanlah berbagai misi poin kontribusi, melainkan papan peringkat besar, papan peringkat tangga pencarian surga. Mouji pernah menaiki tangga mencari surga sebelumnya. Dia menaiki anak tangga ke-8. Anak tangga tertinggi di papan peringkat sebenarnya adalah anak tangga ke-91. Orang di atas bernama Gouzihan. Nama ini agak aneh. Saat Mouji menelusuri daftar itu, dia benar-benar menemukan seseorang yang dikenalnya. Chen Suyin, yang berada di anak tangga ke-50. Mouji sangat bingung. Meskipun tingkat kultifasi Chen Suyin jauh lebih tinggi darinya, dia yakin bahwa Chen Suyin belum melangkah ke tahap Yuan Dan. Seorang kultifator yang belum melangkah ke tahap Yuan Dan mampu mendapatkan tempat ke-50 di tangga pencarian surga. Mouji buru-buru menarik seorang kultifator ke sampingnya dan bertanya, kakak seperguruan, bolehkah aku bertanya apakah semakin tinggi tingkat kultifasi seseorang, semakin tinggi pula tangga pencari surga? Kultifator ini mengamati Mouji. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa Mouji adalah pendatang baru. Setelah itu, dia menggunakan nada mendidik untuk berkata, kamu pasti masih baru. Semakin tinggi tingkat kultifasi, semakin sulit untuk menaiki tangga pencarian surga. Semakin tua usia tulangmu, semakin sulit untuk menaikinya. Istana pencari surga ku telah membuktikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahwa sangat sulit bagi mereka yang berusia di atas 100 tahun untuk menaiki tangga pencari surga lagi. Kalau begitu bolehkah aku bertanya kepada saudara magang senior, jika dua orang menaiki tangga pencari surga yang sama pada saat yang sama, bagaimana kita menentukan peringkat mereka? Mouji bertanya lagi. Kultifator itu berkata dengan lemah, sudah ku bilang padamu bahwa tangga pencari surga juga merupakan tempat untuk menguji usia tulang dan potensi seseorang. Bagi orang yang levelnya sama, yang lebih muda tentu akan memiliki peringkat lebih tinggi. Lihatlah paman senior Gou. Dia lebih muda dariku, tetapi dia sudah berada di tahap Yuan dan level 8. Dia bahkan naik ke anak tangga ke-91. Itulah kebanggaan sejati dari surga. Dengan itu, kultifator ini tidak lagi peduli dengan Mouji. Sebaliknya, tatapan kagum muncul di matanya. Terima kasih telah menonton!